Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mie Gita Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Kenapa mereka iri kepadamu Oke, untuk teman-teman semuanya yang selalu support channelku Dan selalu like, komen, subscribe Terima kasih banyak Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku Halo semuanya, selamat menikmati aku Mia Seperti biasa, aku akan membuat 3 pilihan kartu Seperti yang kalian tahu ya Kita nanti fokus untuk mereka itu kenapa sih iri sama kamu gitu ya Merekanya itu kenapa dan apa yang bikin mereka iri sama kamu Jadi ada 2 fokus lah ya Nanti aku akan jelaskan di channelku ini Karena apa yang membuat mereka iri padamu Sebenarnya udah ada ya Nanti kalian bisa lihat juga videoku yang lainnya Ada yang sudah aku buat Nanti aku akan langsung linkan ya Disini, jadi bisa kalian tonton Dan aku akan re-update lagi Dan kita sebelum tahu apa yang mereka juga Apa yang ngebuat mereka jadi iri sama kita Kita juga harus tahu juga keadaan mereka Menurut aku itu hal yang lebih adil lah ya Jadi gak mudah untuk ngejudge orang juga Oke, kita akan langsung saja Kenapa mereka iri kepadamu Kenapa mereka iri kepadamu Paul nomor 1 Oke, untuk Paul nomor 1 Oke, disini Ada angka 24 juga ya Bisa dipilih untuk ini Paul nomor 1 Paul nomor 2 Kenapa mereka iri kepadamu Paul nomor 2 Disini Oke Untuk gambar yang kedua Aku gak akan sebutin dulu Ya ini kartu apa Jadi langsung based on gambar aja Kemudian Paul nomor 3 Kenapa mereka iri kepadamu Ya ini Paul nomor 3 Oke ya Disini untuk Paul nomor 1 Paul nomor 2 Dan juga Paul nomor 3 Oke Ya, jadi disini Aku ngerasa Kenapa mereka iri kepadamu Aku melihatnya mereka iri sama kamu tuh Dengan semua hal yang ada di dalam diri kamu itu Kayaknya semua harapan kamu tuh Terkabul Dan juga Banyak kayak Tuhan tuh kayak sayang banget sama kalian ya Banyak banget kayak dikasih Hadiah Ya, hadiah dari alam semesta Dari orang-orang Dari Tuhan Semuanya kok kayaknya Kayak mau Ngebuat Kamu tuh bahagia dan sempurna gitu loh Kayak apapun Akhirnya orang-orang ngasihnya ke kamu Bukan ke mereka Jadi itu sih Aku rasain ya Kenapa mereka iri sama kamu Kalian itu banyak banget Dapat abundance Dapat relationship yang baik sama teman-teman Punya banyak teman Punya banyak kebahagiaan Kedamaian Aku ngerasa disini Bahkan ada kebahagiaan soal percintaan Kalian juga udah Selesai dari proses healing Makanya bisa happy ya Bisa peace gitu Dan banyak banget kayak improvement Di dalam kehidupannya kalian Sedangkan mereka enggak gitu Apapun yang kalian kayak apa ya Harapkan Bahkan hal-hal yang kurang Make sense ya Itu kok bisa jadi kenyataan juga Sedangkan mereka tuh yang Mereka udah arepin Yang make sense aja Enggak Terkabul-terkabul gitu loh Yang aku rasain Dan kenapa mereka iri sama kamu Banyak yang kalian itu Memang tipikal orang yang Charming dan cantik Cakep gitu loh Yang aku rasain Jadi secara bentuk fisiknya Juga menarik Ya jadi Apapun ya Pesonanya kalian Mau seksi Mau soleh Mau cantik Mau anggun Mau kocak Semuanya lah ya Itu pesona-pesonanya kalian itu lah Yang membuat mereka iri Sama kalian Ya Banyak banget yang kayak Dapetin good fortune disini Dan juga Dapet kayak penghargaan lah Dari Pujian dari masyarakat Banyak dapet Yang dinotis orang gitu Tiba-tiba mungkin kalian suka Kayak dinotis sama artis mungkin ya Atau dinotis sama orang-orang besar Gitu Tiba-tiba dapet Apa sih namanya Dapet door prize gitu Padahal kalian gak ngarepin kok Tiba-tiba kalian dapet Padahal mereka Ngarepin banget Misalnya dapet Yang menang door prize tuh Mereka Gitu-gitu loh Jadi Kok kayak banyak hal yang bisa Kalian Apa ya Pamerin Tapi kalian gak pamerin Bagian mereka satu aja Pengen dipamerin Tuh gak dapet-dapet gitu loh Maksudnya Kebayang ya Jadi kenapa mereka iri sama kalian Dengan apa yang ada di dalam diri kalian Bentuknya kalian Apariensinya Auranya kalian Bagaimana kalian Nge-attract orang-orang Banyak banget Yang aku rasa Dari file nomor satu Dua dan tiga Oke Kita akan lanjut ya Kalau begitu ya Untuk lanjut aja Disini Untuk file nomor satu File nomor satu Disini ada The Locket Ini The Locket Jadi kenapa mereka iri sama kalian Kalian itu Punya hubungan Percintaan yang Luar biasa sekali Dapetin intimacy Dari orang-orang Yang luar biasa sekali Dari keluarga Dari temen Bahkan dari pasangan Jadi Kenapa mereka iri sama kamu Kemungkinan besar pasangan kamu Orang yang bener-bener Diidam-idamkan sama mereka Banyak disukain orang-orang Tapi kamu Kamu yang dapet Ibaratnya kamu Apa ini Yang lagi Lagi booming apa sih Misalnya BTS gitu ya Kebayang kan Kalau BTS punya pacar Gitu kan Itu jadi iri Denkki sejuta umat Manusia Nah kenapa mereka iri Kepadamu Kamu tuh dapetin orang yang Itu tadi yang sangat Sempurna Gak bisa gitu juga sih Tuhan lah yang mahal sempurna Cuma Menurut mereka itu Yang paling sempurna Mereka gitu ya Ibaratnya mereka tuh Udah sampai musrek gitu ya Sangat mengidolakan mereka Tapi Yang dapet kamu Yang aku rasain disini Kenapa mereka iri sama kamu Kamu tuh dapet Romantic relationship Bahkan yang mirip-mirip Kayak romantic relationship Disney-Disney gitu loh Kebayangkan Terus Dapetin kayak semacam Apa nih Platonic love Gitu ya Mulai dari Kebahagiaan Dari pasangan Dari keluarga Dari Apa ya Pokoknya kayak Segala macam Kelembutan Dalam suatu hubungan Kalian tuh dapetin Gitu ya Kalian tuh happy Banget dengan adanya Orang-orang di sekitar kalian Dengan keluarga kalian Dengan teman-teman kalian Dengan Pasangan kalian Apalagi ya Aku ngerasa tuh Mereka tuh yang kayak Iuh pengen banget Gitu ya Yang sering kayak Dibilangin Couple goals Gitu ya The power couple Gitu ya Pengen banget kan Digituin Kupel idaman Gitu kan Pengen banget kan Mereka tuh Banyak banget Orang-orang Soalnya Ngerasain kesepian Ya Ngerasa kayak Nggak punya siapa-siapa Tapi kok kamu dapetnya banyak Banyak banget Udah Dia tuh sempurna Baik Segala macem Soalnya Gitu ya Diodolain sama orang-orang Wah Itu ya Ibaratnya Udah di dalamnya Itu Baik Diluarnya cakep Cantik Kayak raya Pusing kan Merekanya Jadi kayak Aduh gitu Mereka dapetnya banyak banget Sedangkan aku Nggak dapetin apa-apa Disini Gitu ya Bahkan aku sendiri Mungkin disini Atau Aku punya pasangan Tapi pasangan Nggak ngertiin aku Gitu Jadi Banyak banget Dia kelukesah Umat manusia Ya Dalam hubungannya Ataupun dengan Kesendiriannya Nah Kenapa mereka iri Sama kamu Aku Ngerasa tuh Kalian bahkan Dapetin passionnya Kalian loh Jadi misalkan Kalian Punya passion Menjahit Gitu ya Kalian Bisa ngedesign Untuk Apa sih namanya Online shopnya Kalian Kalian mungkin Fokus misalnya Ke dress Atau apa Yang kalian Memang idam-idamkan Kalian akhirnya Bikin Gitu ya Jadi kayak Banyak kayak Disupport sama orang-orang Sekitar gitu loh Nggak cuma kamu Keluarga kamu Sama pasangan kamu Juga ngesupport kamu Gitu Makanya Mereka tuh Yeri banget Impian yang Nggak dapet Pasangan Nggak dapet Keluarganya Broken home Wah Kacau lah Gitu Mereka ngerasa Kayak Semakin kamu bahagia Semakin mereka Kayak Apa ya Sakit-sakit Nyari-nyari di hati Gitu loh ya Kebayang ya Itu yang aku rasain Disini Karena mereka tuh Nggak dapetin Intimasi Apapun Nggak punya Ada orang yang Ngesupport Yang Peduli Setidaknya Sama mereka Banyak yang Kayak terbuang Banyak yang Nggak dipeduliin Banyak yang Nggak dapet Spotlight Banyak yang Nggak dihargain Jadi itu Feel irritated Rasanya Rasanya tuh Betapa dunia Tidak adil Kepada aku Dan kenapa Dunia tuh Sangat menyayangi Kamu Kayaknya Tuhan tuh Sayang banget Sama kamu Tapi kok Nggak sayang Sama aku Tuhan Kenapa kok Nggak Ngedengerin Doa-doa aku Kenapa kamu Malah Ngangguin Semua doa-doa dia Jadi Rasa kebenciannya Itu numpuk Seiring waktu Itu yang Aku rasain Jadi Apa ya Aku Bayang gitu ya Orang tuh Kayak Gini loh Rasanya tuh Apa ya Aku rasain Di mereka tuh Aku tuh Butuh air Setetes pun Aku nggak dapetin Kamu kok dapet Bahkan ya Ibaratnya Kamu malah Dapetin Lautan Kamu dapetin Samudera Aku sedikit pun Setetes aja Kenapa Nggak dapet Aku Dahaga Sekali Segitu loh Rasanya Jadi kayak Apa ya Menyedihkan Yang aku rasain Jadi Mereka ngeliat Dunia tuh Kok kayaknya Nggak adil banget Sama aku Gitu Kesian kan Jadi kebayang ya Jadi Kenapa Iri juga Itu loh Yang mereka Mereka tuh Butuh sedikit aja Gitu Ya Kenapa mereka Iri kepadamu Pile nomor 1 Aku pengen tahu Energinya Disini ada Seven of house Energi dari Libra Halo Libra Kemudian disini ada Aries Halo Aries Dan disini ada Jupiter Groot Halo Halo Sagittarius Disini aku Ngerasa Oke Kenapa mereka Iri kepadamu Kamu itu Apa ya Banyak banget Perkembangan Perkembangan Dalam Diri kamu Dengan orang lain Kayak Apa ya Kayak Seseorang yang Memenangkan Hati Semua orang Gitu loh Yang aku rasain Kayak Kamu tuh Idola Kamu tuh Populer Kamu banyak Dikenal oleh Orang-orang Aku rasain Kayak gitu Jadi kenapa Mereka iri Kepadamu Ibaratnya Yang aku kenal Paling orangnya Ini-ini aja Mungkin berasa Kali kemarin Lebaran Atau apa Yang ngasih Aku Nggak usah Parse Yang ngasihin Aku opor Aja Itu tetangga Kayaknya Cuma Satu tetangga Dan itu-itu Aja Jadi kayak Apa Nggak ada Perkembangan Yang terjadi Dalam kehidupannya Mereka Dalam Dihargai Oleh orang lain Dalam mereka Menghargai Diri mereka Sendiri pun Juga kurang Aku rasain Bahkan Kayak Apa ya Kayak Kamu tuh Dapetin Semua hal Yang kamu mau Gitu Yang aku rasain Kamu menang Dalam Banyak Memenangkan Banyak Hati orang Banyak Memenangkan Apa yang Kamu inginkan Dalam kehidupan Kamu Misalnya Balancing Dalam kehidupan Kamu Kamu Misalnya Seseorang Yang support Jadi pasangan Kamu Kamu Dapetin Juga Ada Kayak Semacam Apa ya Dari tahun ke tahun Aku begini aja Dan kamu itu Udah banyak Improvement Gitu Jadi Apa ya Kenapa mereka Iri Kepadamu Mereka tuh Marah gitu Sebenernya Sama diri mereka sendiri Kenapa Aku ini Kok begini Begini aja Kok kamu Ibaratnya Dapetin itu Semua Gitu Tanpa Mereka Bisa ngeliat Kamu sangat Berjuang banget Untuk mendapatkan Growth Yang ada Dalam kehidupan Kamu Kamu Juga Sangat Berjuang Untuk Menyayangi Menghormati Memaintain Relationship Dengan orang-orang Yang ada Di sekitar Kamu Tanpa Mereka juga Bisa Melihat Bagaimana Perjuangan Kamu Bisa Mengharga Diri Kamu Sendiri Dan Akhirnya Bisa Dapat Penghargaan Dari Orang Lain Itu Bukan Perjalanan Perjalanan Yang Pendek Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Tidak Tau Step By Step Se-struggle Life Struggle Mereka Harus Tau Harusnya Ada Step By Step Yang Tidak Semudah Yang Mereka Lihat Karena Mereka Lihat Sudah Output Bukan By Proses Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Berpikir Aku Sebenarnya Bisa Juga Asal Ada Orang Support Kamu Kayak Ada Orang Yang Bimbing Kamu Aku Sebenarnya Pengen Banget Dapat Opportunity Itu Dan Peluang Itu Gitu Kalau Emang Aku Bisa Aku Bahkan Akan Berjuang Mati-matian Yang Sebisaku Gitu Kok Aku Gak Dapat Peluang Itu Kamu Malah Dapat Peluang Itu Ada Juga Yang Seperti Itu Jadi Ya Saling Mengerti Disini Kenapa Mereka Kepadamu Mereka Juga Punya Kesakitan Mereka Sendiri Ketidaktahuan Dia Untuk Memulai Sesuatu Hal Ada Hal Yang Mereka Masih Harus Dealing Dengan Mereka Sendiri Jadi Kalau Ibaratnya Kalian Pun Sama-sama Dikasih Peluang Sama Pun Bisa Jadi Memang By Proses Dan Juga Output Akan Berbeda Jauh Gitu Jadi Ya Namanya Rejeki Maka Kita Gak Perlu Apa Ya Iri Sama Rejeki Orang Lain Karena Setiap Orang Udah Punya Rejekinya Masing-masing Dan Kenapa Lagi Aku Balik Lagi Untuk Pengembangan Diri Masuk Lagi Bagaimana Kamu Tahu Diri Kamu Sesungguh Siapa Biar Kita Juga Udah Tahu Atak Kita Apa Pembawaan Kita Seperti Apa Karena Namanya Juga Hoki Rejeki Segala Macem Aku Tahu Semuanya Itu Memang Yang Nentuin Tuhan Tapi Kita Kan Juga Punya Kehendak Bebas Untuk Bisa Mengetahuinya Dan Bagaimana Caranya Untuk Kita Berusaha Untuk Mendapatkan Yang Terbaik Yang Kita Tahu Dan Kita Bisa Sebagai Manusia Yang Kita Bisa Hakukan Berusaha Semaksimal Mungkin Dan Minta Restu Dari Tuhan Semoga Akhirnya Bisa Diridoi Apapun Yang Kita Usahain Nah Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Bahkan Aja Nggak Tahu Siapa Diri Mereka Siapa Sebenarnya Terus Mereka Itu Harus Gimana Bingung Jadi Orang Di Dunia Ini Banyak Yang Bingung Sebenarnya Ngejalanin Kehidupannya Mereka Sendiri Nggak Tahu Harus Gimana Dan Kemana Nggak Tahu Harus Apa Yang Diprioritaskan Nggak Tahu Kalau Misalkan Nggak Perlu Ibaratnya Aku Hoki Dalam Segala Hal Terus Semuanya Mau Diambil Rakus Kayak Gitu Hal Yang Nanti Jadi Bikin Jatuh Rezekinya Karena Semua Itu adalah Rezeki Harta Semuanya Itu kan Titipan Jadi Kalau Misalkan Kamu Dapat Sesuatu Tapi Nggak Kamu Share Nggak Ada Manfaat Untuk Orang Lain Itu Cuma Kayak Orang Orang Yang Cuma Viral Karena Kebetulan Aja Jadi Nggak Nggak Bisa Dimaintain Untuk Apa Sampai Kedepannya Nggak Ada Nggak Ada Yang Bisa Ditingkatkan Sampai Semakin Banyak Semakin Meningkat Semakin Lebih Baik Kalau Misalkan Nggak Ada Manfaatnya Untuk Orang Banyak Orang Sekitar Kayak Gitu Jadi Harus Ada Yang Dishare Juga Nah Disini Ketika Orang Udah Rakus Terusnya Pelit Terusnya Dia Cuma Pengen Untuk Kayaan Dia Sendiri Itu Biasanya Akan Berlangsung Asur Akan Turun Biasanya Rezekinya Dan Di saat Dia udah Makin Protect Segala Macem Itu Semakin Sombong Misalnya Hal Kecil Aja Punya Dapetin Banyak Hal Terusnya Sombong Ibaratnya Kalian Udah Tau Nih Oh Aku Orang Seperti Ini Mereka Iri Karena Aku Luar Biasa Aku Sangat Luar Biasa Sangat Cantik Sangat Ganteng Sombongan Kamu Sedikit Aja Itu Ibaratnya Entitas Entitas Yang Kayak Iblis Yang Jahat Energi Kau Kiri Itu Kalau Misalkan Ngeliat Ada Spot Yang Kayak Gitu Mereka Biasanya Kompor Kalian Di Dalam Hati Kalian Untuk Makin Kelihatan Kamu Memang Luar Biasa Kamu Sebijaksana Tuhan Kamu Secapep Melekat Melekat Engkau Bagikan Bidadari Atau Apapun Itu Itu Banyak Potensi Untuk Di Kontrol Entitas Entitas Yang Jahat Entitas Entitas Yang Area Gelap Sana Dan Ngebuat Kamu Itu Yang Tadinya Memang Hokinya Bagus Kamu Orangnya Memang Pembawaannya Baik Kamu Orangnya Memang Apa Ya Orang-orang Yang Memang Diberikan Gift Sama Tuhan Itu Bisa Dibelotin Sama Entitas Entitas Yang Kurang Baik Secara Ada Yang Bentuk Fisik Secara Manusia Ada Yang Tidak Bentuk Manusia Memakai Apa Ini Pengaruh Kesombongan Di dalam Hatinya Kalian Segala Macem Jadi Dia Bisik Sisip Sisip Disitu Agar Kalian Tadi Memandang Minor Ke Orang Lain Merendahkan Orang Lain Dan Meninggikan Diri Kalian Lebih Dari Semuanya Seakan Kalian Yang Paling Luar Biasa Sedunia Nah Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Sudah Banyak Yang Sudah Tahu Balancing Itu Sudah Tahu Oh Ketika Aku Punya Sesuatu Hal Aku Harus Share Bukannya 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 Tadi Dealing Dengan Bisikan Bisikan Jahat Di Dalam Diri Kalian Bahkan Dari Entitas Jahat Yang Lainnya Yang Menginginkan Kalian Itu Bisa Jadi Sombong Atau Apa Bisa Berkutat Untuk Gimana Mau Makin Kaya Enggak Mau Makin Cantik Enggak Biar Kamu Jadi Orang Yang Paling Cantik Sedunia Biar Kamu Jadi Orang Yang Paling Kaya Sedunia Itu Kan Pasti Banyak Bisikan Dan Godaan Yang Seperti Itu Mau Bentuk Apapun Disini Kalian Udah Banyak Yang Mengerti Godaan Yang Bentuk Kayak Gitu Jadi Aku Ngerasa Kenapa Mereka Iri Kepadamu Wah Mereka Ibarat Udah Dibisikin Sekali Itu Sombong Bisa Sampai Sedunia Bagian Kalian Mengerti Gimana Cara Ngebalance Apa Yang Kalian Dapat Secara Duniawi Dengan Secara Spiritual Itu Yang Aku Rasai Di Pal Nomor Satu Jadi Kalian Sudah Notice Sadar Ketika Ada Rezeki Masuk Datang Ke Kalian Itu Memang Bukan Untuk Kalian Saja Kalian Berarti Cuma Kerana Kayak Media Untuk Akhirnya Kalian Bisa Share Ke Orang Banyak Juga Bukan Untuk Memperkaya Diri Jadi Kalian Sudah Punya Semacam Kesadaran Kesadaran Secara Spiritual Juga Yang Aku Rasain Makanya Kalian Disini Ada Aries Juga Dimana Kalian Tetap Bekerja Keras Dengan Apa Yang Kalian Pasient Kalian Tidak Yang Leha Hidup Hidup Dengan Foya Foya Kalian Tetap Harus Berjuang Juga Dalam Hidupan Kalian Tetap Melakukan Growth Self Growth Di Orang Lain Untuk Ngikutin Alur Untuk Terus Berjuang Dengan Versinya Mereka Masing-masing Jadi Kalian Suka Ngebimbing Aku Rasain Mentor Seorang Mentor Banyak Yang Secara Mentor Secara Skill Bakat Seseorang Dan Juga Ada Yang Aku Rasa Mentor By Spiritual Juga Biar Mereka Bisa Menemukan Jati Diri Mereka Dengan Skill Spiritual Ada Juga Yang Aku Rasa Biar Mereka Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Yang Memang Hakikinya Dimana Karena Gak Semua Orang Bahagia Misalkan Kalau Dia Bahagianya Jadi Orang Kaya Sedunia Belum Tentu Kebahagiaannya Dia Jadi Setiap Orang Beda Makanya Aku Selalu Fokus Kamu Harus Tahu Dulu Siapa Diri Kamu Biar Kamu Tahu Apa Yang Sebenarnya Peran Kamu Di Dunia Apa Tujuan Kamu Hidup Tentu Apa Jadi Udah Tahu Tugas Kamu Jadi Udah Apapun Yang Kalian Lakukan Didalam Kehidupan Profesi Profesi Kamu Apapun Kalian Punya Nilai Dalam Kehidupan Untuk Menjalani Hidupan Ada Passion Oke Kita Lanjut Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pail Nomor Satu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pail Nomor Satu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pail Nomor Satu Oke Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kalian Ini Orang Orang Yang Punya Empati Yang Luar Biasa Punya Rasa Kasih Sayang Sangat Luar Biasa Nggak Raksana Krak Kadang Kita Mamaku Bahasa Jawanya Tapi Pedulinya Ngelebihin Keluarga Disini Ada Two of Candice Kemudian Disini Ada Nine of Pentacles Dan Leo Lagi Ada Energy Fire Sun Lagi Aries Leo Sagittarius Aries Sama Sagittarius Udah Dua Kali Muncul Disini Ada Energy Pentacles Earth Sign Capricorn Taurus Virgo Oke Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kalian Itu Orang Orang Yang Selalu Memikirkan Gak Cuma Yang Kayak Gimana Oh Ada Orang Kelaparan Yaudah Kasih Makan Itu Kan Kayak Cuma Apa Ya Memperbaiki Secara Pendek Aja Gitu Ya Gak Sepeduli Itu Ibaratnya Oh Dia Laper Kasih Makan Udah Gitu Aja Yang Sekenanya Udah Nih Ada Ada Nasi Sama Garam Atau Sisaan Makan Gue Gitu Kan Ada Orang Yang Agak Kurang Ajar Kayak Gak Pernah Hidup Aja Gitu Kan Kesel Aku Jadi Kenapa Mereka Iri Padamu Kalian Itu Udah Tau Nih Orang Butuh Makan Kalian Udah Kasih Dengan Proper Makanan Yang Kalian Terbaik Yang Kalian Bisa Berikan Kalian Juga Kasih Minum Ya Ibaratnya Juga Gak Pelit Pelit Ngasih Minum Ya Yang Ibaratnya Bisa Nanti Akhirnya Kalau Misalkan Ini Semuanya Udah Selesai Makan Boleh Bawa Minuman Juga Sana Siapa Tau Kamu Butuh Untuk Perjalanan Bekalin Lagi Makan Kau Perlu Dikasih Uang Juga Jadi Kayak Keluarga Sendiri Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Mikirin Bukan Maintain Relationship Karena Anaknya Pejabat Aku Harus Memberikan Menjamu Dengan Baik Biar Dia Akan Memperlancar Semua Usahaku Bukan Tentang Itu Bukan Mikirin Ini Anak Siapa Siapa Bener Bener Antara By Humanity Antara Manusia Ke Manusia Gimana Propernya Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Punya Ulas Asi Sangat Luar Biasa Sangat Memikirkan Gimana Nanti Dianya Dalam Perjalanan Kelaparan Disanguin Terus Ibaratnya Mikirin Juga Nanti Kalau Kamu Nyampe Sana Keluarga Kamu Juga Butuh Untuk Penghidupan Ini Juga Sedikit Banyak Dari Saya Ada Apa Ya Kepedulian Itu Tidak Cuma Kepedulian Kepada Bayi Individual Dia Aja Mikirin Juga Mikirin Dia Itu Misalkan Ayah Dari Empat Orang Anak Misalnya Seperti Itu Ada Istrinya Juga Tapi Dianya Disini Ibaratnya Semua Bisnisnya Dia Gak Bisa Sampai Akhirnya Jadi Pengangguran Ya Hidupnya Sampai Terlunta Lunta Ibaratnya Tidurnya Pun Di pinggir Jalan Pengen Pulang Kampung Gak Bisa Mikir Setidaknya Dengan Apa Yang Kita Bisa Laku Kan Beneran Dikasihin Beneran Di Omanin Bahasa Jawanya Beneran Di Urusin Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Wah Rasa Ulas Asinya Udah Gak Kira-kira Kayak Dia itu Keluarga Sendiri Pada Itu Orang Asing Itu Yang Ngerasain Banget Yang Bikin Mereka Juga Gak Make Sense Ngapain Kamu Urusin Orang Gak Jelas Kayak Gitu Paling Dia Orang Tukah Mabok Atau Apa Itu Orang Orang Yang Suka Maka Narkoba Atau Apapun Itu Ngapain Urusin Kayak Gitu Gak Usah Urusin Sebetulnya Gitu Aku Kayak Gitu Nanti Dia Pasti Balik Balik Minta Minta Lagi Ke Kita Pernah Denger Ngomongan Orang Kayak Gitu Itu Biasanya Orang Orang Yang Pada Ketakutan Itu Sebenernya Ketakutan Ketakutan Dimintain Banyak Ya Itulah Jadi Kenapa Mereka Iri Kepada Kamu Tidak Peduli Ketika Hati Kamu Bergerak Dan Menginginkan Itu Bahkan Ya Bahkan Aku Rasain Banget Disini Kamu Gak Kamu Ibaratnya Kamu Kasih Itu Semua Adalah Kepunyaan Kamu Semuanya Kamu Kasih Loh Bahkan Kalau Kamu Gak Makan Kamu Gak Minum Kamu Gak Punya Uang Itu Pun Kamu Kasihin Itu Semua Orang Yang Mungkin Bukan Kamu Kasih Semuanya Sampai Orang Mungkin Gelen Gelen Kenapa Kamu Nih Gitu Ya Segitunya Itulah Hati Kamu Itulah Kebesaran Kamu Itulah Cinta Kamu Yang Orang Orang Tidak Akan Bisa Ngikutin Karena Di Luar Nalar Memang Gitu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Disini Ada Temperance Energi Penyembuhan Energi Bagaimana Kamu Bisa Mengerti Cara Bekerja Dalam Dunia Gimana Secara Ibadah Energi Keilahian Seperti Apa Kayak Dunia Rohaninya Itu Balance Kamu Bisa Dengan Sangat Adil Tiba Tiba Dateng Anak Pejabat Minta Hal Yang Sama Ke Kalian Bagi Doang Tadi Kan Dikasih Sang Muc Aku Juga Mau Tiba Tiba Dateng Orang Yang Rakus Kalian Bisa Itu Yang Ibaratnya Memberikan Ke Dia Itu Bahkan Sedikit Put Enggak Tapi Kalian Memberikan Kebijaksanaan Untuk Paham Yang Dia Apa Yang Kalian Bagikan Itu Itu Ada Nilainya Untuk Orang Yang Memang Butuhkan Dan Ada Juga Kalian Memberikan Insight Kepada Orang Orang Yang Tadi Rakus Tadi Dateng Meminta Hal Yang Sama Dengan Orang Yang Membutuhkan Jadi Disitu Kalian Tau Kapan Harus Memberi Secara Memang Secara Material Kapan Harus Memberikan Insight Ke Orang Yang Memang Rakus Tadi Gitu Ya Kenapa Mereka Iri Kepadamu Aku Ngerasa Kalian Punya Kebijaksanaan Yang Sangat Luar Biasa Karena Ini Jelas Energi Wulas Asihnya Udah Nggak Nggak Make sense Untuk Orang Orang Yang Ada Di Dunia Ini Yang Aku Rasain Jadi Kalian Malaikat Menurut Aku Pala Nomor Satu Jadi Kalian Itu Nggak Hitung Hitungan Orang Kalian Nggak Hitung Hitungan Kalian Nggak Yang Kayak Oke Aku Kasih Kamu Dua Tapi Nanti Kamu Kasih Aku Dua Ya Gitu Aku Kasih Kamu Dua Yaudah Satu Aja Dikasih Aku Nggak Ada Nggak Ada Kayak Energi Pamrih Dari Kalian Itu Yang Aku Rasain Disini Dan Disini Ada Nine Of Pentacles Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Memang Suka Memberi Tapi Kamu Nggak Pernah Nyusahin Orang Lain Luar Biasa Nggak Kamu Orang Yang Bener Bener Bisa Apa Ya Mengandalkan Diri Kamu Sendiri Mandiri Punya Kayak Punya Bisnis Sendiri Atau Punya Kayak Penghidupan Sendiri Gitu Yang Aku Rasa Yang Bikin Kalian Itu Mampu Secara Ekonomi Dan Finansial Yang Tadi Aku Dibilang Ya Cara Dunia Bekerja Kan Kalian Udah Tau Ya Kalian Udah Tau Ibaratnya Meskipun Aku Memberikan Seluruh Nggak Akan Habis Aku Dikasih Sama Tuhan Karena Kalian Akan Selalu Menjadi Kayak Kerannya Kerannya Rejekinya Orang Orang Lewat Di Kalian Kalian Itu Bukan Orang Yang Selalu Menyumbat Kerannya Biar Kalian Bisa Kaya Raya Kebayang Ya Tapi Kamu Selalu Memberikan Lagi Oh Kerannya Airnya Udah Keluar Nih Buat Kamu Ini Buat Kamu Ini Buat Kamu Udah Tau Kalau Yang Kamu Dapetin Itu Memang Bukan Rejeki Untuk Kamu Seorang Untuk Akhir Kamu Jadi Energi Keibuan Kebapaan Yang Sangat Besar Ada Di Dalam Diri Kalian Energi Mentor Yang Suka Membimbing Memberikan Insight Rasa Cinta Itu Besar Di Kalian Yang Aku Rasain Oke Kita Lanjut Lagi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Oke Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pahal Nomor Satu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pahal Nomor Satu Oke Disini Ada Mental Konflik Sudah Jelas Mereka Punya Konflik Internal Atau Secara Mental Memang Belum Siap Ngadepin Orang Yang Se Ilah Oke Lanjut Tadi Azan Dulu Jadi Berhenti Oke Jadi Belum Siap Ngadepin Orang Yang Sangat Divine Kalian Energinya Tuk Ilahi Banget Gitu Ya Kayak Sulit Gitu Ya Karena Aku Ngerasa Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Itu Punya Konflik Secara Pikirannya Mereka Punya Kesulitan Untuk Menghadapi Dunia Yang Seperti Ini Jadi Secara Mental Mereka Belum Siap Gitu Ketika Harus Berhadapan Dengan Kamu Yang Sangat Apa Ini Punya Banyak Pengalaman Punya Banyak Experience Punya Aura Yang Luar Biasa Yang Punya Rasa Welas Asi Yang Luar Biasa Juga Coba Kamu Lihat Pasti Banyak Yang Kalau Apa Itu Kemarin Ida 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 Dayak Lagi Bermasalah Juga Padahal Dia Cuma Untuk Keinginannya Sangat Membantu Gak Ada Entitas Yang Aku Lihat Gak Ada Entitas Yang Sangat Kaum Kiri Atau Didompleng Iblis Atau Apalas Gak Macem Yang Setan Gak Gak Ada Dia Beneran Pure Dari Memang Spiritual Gift Terus Mother Teresa Banyak Yang Memang Kalau Punya Rasa Welas Asli Yang Luar Biasa Ke Orang Orang Banyak Ada Dibuat Teori Apalah Dibikin Persepsi Apalah Karena Orang Orang Gak Percaya Gitu Jadi Gak Siap Menghadapi Orang Orang Yang Sangat Divine Energinya Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Ya Dengan Pembawaan Kalian Yang Modal Kayak Gini Pasti Banyak Disalah Pahami Oleh Orang Orang Setidaknya Dicurigai Karena Disini Dunia Yang Penuh Dengan Hal Yang Berbawa Dengan Materialistis Dan Juga Apa Apa Itu Berdasarkan Transaksi Lu Untung Gue Untung Jadi Ngebuat Mereka Itu Gak Make sense Kalau Ngadepin Orang Yang Model Kayak Kalian Yang Aku Kasih Gak Perlu Kamu Kasih Aku Model Kayak Gitu Sulit Untuk Di Apa Ya Sulit Untuk Dicerna Gitu Mau Kalian Tuh Sebenernya Apa Pasti Kamu Ada Pengen Something Dari Aku Gitu Karena Mereka Udah Terbiasa Dengan Yang Model Seperti Itu Di Dunia Ini Tuh Gak Ada Kalau Untuk Yang Ada Di Area Yang Perspektif Realis Itu Gak Make sense Karena Pada Dasarnya Menurut Mereka Kaum Realis Itu Selalu Berpikir Manusia Itu Pasti Ya Bukan Makhluk Yang Baik Gitu Pasti Ada Something Ada Udang Di Balik Batu Kalau Memberikan Sesuatu Atau Menginginkan Sesuatu Hal Itu Pasti Hal Yang Lumrah Gitu Jadi Ketika Memberi Gak Mungkin Gak Pengen Gak Pengen Diberi Something Gitu Jadi Sulit Sedangkan Kalian Orang-orang Menurut aku Yang Cukup Idealis Dimana Kalian Punya Prinsip Apa Memang Ini Prinsip Inilah Cara Kehidupanku Yang Model Seperti Ini Dan Mereka Tuh Gak Ngerti Gitu Maunya Kalian Maksudnya Kalian Apa Jadi Banyak Kayak Disah Pahami Yang Aku Rasain Kenapa Mereka Iri Kepadamu Soalnya Aku Ngerasa Disini Apa Ini Ada Energi Was Asih Yang Menurut Mereka Itu Hanya Ada Yang Kayak Ada Di Kitab Suci Kayak Ada Di Cerita Cerita Keagamaan Ataupun Secara Cerita Cerita Spiritual Yang Penuh Dengan Mujisat Itulah Yang Mereka Ngadepin Ngadepin Kalau kalian Ada yang Mungkin Kaum Kristiani Tentang Cerita Santo Santa Itu Kan Banyak Yang Masyarakat Curiga Atau Menghambat Mereka Karena Gak Make Sense Energinya Soalnya Memberi Gak Mungkin Nih Gak Pengen Something Gitu Ya Oke Kita Lanjut Ya Oke Aku Ngerasa Disini Kayak Ada yang Kurang Satu Aku Kasih Satu Lagi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Hati Aku Suka Begitu Kurang Satu Oke Kenapa Mereka Iri Kepadamu Satu Lagi Disini Ada Balance Balance Lagi Ada Temperance Kurang Apa Coba Ada Angka Sebelas Juga Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Balance Secara Duniawi Kamu Dapat Rohani Dapat Kamu Orang Orang Yang Penuh Dengan Rasa Kedamaian Penuh Dengan Rasa Keadilan Kedamaian Rasa Cinta Kayak Kayak Malekat Jadi Manusia Itulah Kalian Pal Nomor Satu Aku Ngerasa Disini Kalian Itu Memang Orang Orang Yang Diberikan Life Balance Yang Oke Banget Yang Dari Kalian Punya Banyak Skill Disini Karena Kalian Bisa Lihat Disini Malekat Disininya Sudah Ada Swords Sudah Ada Cups Sudah Ada Pentacles Ada Wands Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kalian Sudah Banyak Skill Jadi Secara Duniawi Pasti Sudah Banyak Yang Kalian Bisa Praktikan Cuan Buat Mereka Cuan Dianya Bisa Itu Sedangkan Aku Punya Satu Skill Aja Nggak Ada Aku Bikin Satu Bisnis Aja Nggak Cuan Cuan Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Tadi Kamu Itu Orang Orang Yang Mendapatkan Kesuksesan Dalam Bidang Bidang Yang Kalian Tekuni Dari Semua Skill Skill Ataupun Bisnis Yang Kalian Rambah Itu Selalu Sukses Selalu Ada Profitnya Dan Itu Ngebuat Mereka Yang Kayak Wah Luar biasa Banget Kayak Apa Ada Perasaan Yang Kayak Itu loh Nyabut Pedang King Arthur Kan Kalau Dibilangin Kalau Yang Bisa Nyebut Pedangnya King Arthur Itu Kan Orang Seorang Leader Yang Jujur Baik Hati Yang Memang Punya Ada Jiwa Leadership Dan Dia Memang Pemimpin Masa Depan Gitu Gitu Kenapa Kenapa Mereka Iri Kepadamu Karena Memang Kamu Seberuntung Gitu Menurut Mereka Kamu Ditakdirkan Untuk Menjadi Orang Yang Sukses Menjadi Orang Yang Terhormat Menjadi Orang Yang Populer Menurut Mereka Sedangkan Mereka Aku jadi Cuma Rakyat Jelata Bahkan Beban Masyarakat Seperti Ini Sedangkan Kamu Seperti Itu Gitu Gak Adil Tuhan Gitu Kenapa Nih ya Kenapa Dia Tadi aku Susah Banget Ngomong Kenapanya Kenapa Mereka Iri Kepadamu Dia Tadi Ngomongnya Kenapa Jadi Kenapa Pak Gitu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Disini Ada Mantra Kenapa Mereka Iri Kepadamu Karena Kamu Itu Orang Orang Yang Selalu Punya Afirmasi Positif Dalam Diri Kalian Mereka Itu Sering Ngomong Bodohnya Diriku Sedangkan Kamu Gak Pernah Ngomong Kayak Gitu Bodohnya Diriku Gak Pernah Kalian Selalu Punya Kata Kata Yang Baik Karena Itu Apa Yang Kalian Harapin Kalian Afirmasikan Dalam Diri Itu Selalu Terjadi Dengan Baik Juga Sedangkan Mereka Aduh Bodoh Bodohnya Diriku Makin Bener Kalian Orang Yang Punya Pengharapan Pengharapan Doa-doa Yang Baik Untuk Orang Lain Apa Yang Kalian Afirmasikan Dalam Diri Kalian Yang Sangat Positif Itu Bener Berkembang Mirip Kalau Kalian Ngerawat Tanaman Kalian Ngomongin Ketanamannya Cepat Tumbuh Tanaman Aku Jadi Ingat Tadi Pagi Aku Mungkin Kalian Udah Lihat Instagram Aku Juga Suka Menanam Aku Langsung Aku Langsung Ngomong Sama Tanamanku Aduh Aku Lihat Tunas Cantiknya Cepat Tumbuh Aku Lulus Lulus Kayak Hewan Jadi Kalau Kamu Lihat Si Mirip Ngomong Sama Siapa Di Taman Tanaman Aku Suka Begitu Memang Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Orang Yang Tadi Jadi Selain Kalimat Yang Positif Kalimat Afirmasi Positif Kedalam Diri Kamu Orang Lain Apa Yang Kalian Doakan Harapan Harapan Baik Itu Akhirnya Terkabul Juga Aku Ngerasa Kenapa Mereka Iri Kepadamu Aku Melihat Tadi Ada Yang Bawa Pembawaan Itu Banyak Yang Mereka Memang Broken Home Jadi Sulit Untuk Mendapatkan Atau Mereka Rasa Nyaman Dengan Intimasi Emotional Intimasi Sedangkan Kalian Itu Orang Orang Yang Selalu Bisa Memberikan Hal Tersebut Ke Orang Orang Yang Membutuhkan Jadi Karena Kalian Sudah Punya Dapat Rasa Cinta Dalam Diri Kalian Dari Keluarga Kalian Kalian Full Of Love Pembawaan Pembawaan Selalu Nurturing Selalu Peduli Selalu Memberikan Intimasi Ke Orang Lain Jadi Orang Lain Ngerasa Nyaman Dan Aman Sama Kalian Berasa Kalau Disayang Sama Kalian Kalian Peduli Sama Mereka Kenapa Mereka Iri Kepadamu Memang Apa Nih Mereka Itu Takut Takut Sama Intimasi Aku Rasain Pertama Nggak Biasa Karena Memang Dari Kecil Nggak Bertumbuh Di Area Yang Kalau Nggak Dapetin Intimasi Emosional Itu Dari Orang Orang Banyak Yang Mereka Juga Tumbuh Ibaratnya Di Di Oper Sana Di Oper Sini Orang Nggak Peduli Sama Mereka Bahkan Orang Tuanya Kemungkinan Besar Nggak Peduli Sama Mereka Jadi Yang Penting Hidup Dan Kalau Mereka Sedih Sedih Sendiri Happy Sendiri Nggak Ada Hal Yang Mereka Bisa Share Ke Orang Orang Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Memang Selur Apa Ya Dikelilingi Oleh Orang Yang Mencintai Kamu Karena Kamu Tahu Cara Untuk Mencintai Sedangkan Mereka Sulit Ketika Mereka Mengenali Emosi Mereka Sulit Gimana Akhirnya Mereka Bisa Diling Dengan Itu Mereka Nggak Nyaman Terkait Itu Ada Yang Ngerasa Kayak Kan Tadi Ada Soal Tentang Pasangan Banyak Yang Memang Iri Sama Kalian Karena Kalian Mendapatkan Pasangan Karena Kalian Tahu Cara Untuk Mencintai Bisa Memaintain Relationship Dengan Baik Feel Intimacy Sehat Sedangkan Orang-orang Yang tadi Yang Broken Home Banyak Yang Ngerasa Intimacy Kalau Beneran Hadir Maksudnya Beneran Hadir Dalam Artian Langsung By Fisik Biasanya Jadi Bukan Emotional Support Yang Mereka Tahu Tentang Intimacy Itu Bukan Keterbukaan Secara Komunikasi Penghargaan Dalam Pujian Bukan Tentang Itu Tapi Mereka Itu Langsung Kayak Keinginan Langsung Memiliki Dengan Melakukan Banyak Aktivitas Fisik Duluan Jadi Buru-buru Harus Ada Pembawaan Ngerasa Harus Feel Intimate Sama Orang Dengan Misalkan Baru Pacaran Tiba-tiba Mereka Udah Check-in Baru Deket Belum Pacaran Bahkan Udah Check-in Yang Kayak Gitu-gitu Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Nggak Butuh Yang Sampai Model Yang Apa Ini Kebahagiaan Kebahagiaan Instan Kayak Gitu Kalian Nggak Tertarik Jadi Mereka Kan Selalu Ada Punya Kebutuhan Intimasi Yang Kayak Gitu Kalau Kalian Nggak Kalian Udah Tahu Intimasi Yang Sesungguhnya Artinya Bukan Seperti Itu Punya Pacar Harus Begitu Memuaskan Agar Dia Tidak Pergi Harus Berasa Deket Dengan Cara Terus Cercetan Sampai Dia Nggak Punya Waktu Sama Yang Lain Yang Penting Dia Sama Aku Sama Aku Sama Aku Banyak Love Bombing Yang Terjadi Sedangkan Kalian Tidak Tertarik Sama Yang Kayak Gitu Kalian Udah Tahu Kalau Cinta Yang Bener Bener Mencintai Adalah Ketika Menghormati Menghormati Sesama Pembawaan Maskulin Kalau Ke Feminim Kau Beneran Mencintai Itu Dia Akan Melindungi Melindungi Menghormati Menyayangi Bukannya Menjajah Bukannya Menaklukkan Bukannya Langsung Tiba-tiba Ngajakin Kamu Cekin Kemana Itu Bukan Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Ya Karena Memang Udah Tahu Kamu Udah Tahu Yang Sebenernya Arti Cintai Sesungguh Itu Apa Apa Arti Dari Intimacy Yang Sesungguh Bukan Yang Kebahagiaan Kebahagiaan Kilat Yang Model Kayak Gitu Yang Mudah Datang Dan Mudah Pergi Mudah Didapatkan Dan Mudah Dibuang Jadi Mereka Ini Kan Banyak Abandonment Issue Trust Issue Numpuk Jadi Satu Kalian Itu Udah Tahu Oh Nih Orang Memang Cuma Pengen Kayak Mesin Hawa Nafsu Energinya Gede Berarti Ya Udah Cari Aja Yang Pembawaannya Memang Butuh Yang Seperti Itu Aku Nggak Butuh Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Udah Bisa Nyortir Itu Oh Nih Nggak Tersendiri Karena Udah Stabil Di Dalam Diri Sedangkan Mereka Itu Nggak Stabil Dalam Diri Jadi Banyak Tergoda Hal Kayak Gitu Gitu Ya Aku Rasain Ya Kita Lanjut Lagi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pahal Nomor Satu Oke Disini Ada Reservation Ada Mungkin Angka Yang Signifikan Disini Ada Desire World Extravagance Yang tadi Aku udah Bilang Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Udah Tahu Apa Yang Kalian Bener Bener Inginkan Dalam Kehidupan Apa Yang Membuat Kalian Bahagia Apa Yang Kalian Bener Bener Tuju Dalam Hidup Kalian Udah Tahu Kalian Menuju Apa Kalian Tahu Kalian Itu Berharga Kalau Kalian Ngapain Bakat Seni Kalian Yang Gak Akan Apa Ini Mudah Untuk Apa Ini Mundur Dari Mimpinya Kalian Menyerahkan Impian Kalian Demi Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidup Kalian Dengan Yaudah Aku Dapet Peluangnya Cuma Jadi Apa Ini Aku Jadi Administrasi Di kantor Mana Yang Bukan Passion Bukan Passion Sama Sekali Tapi Cuma Biar Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidup Aja Gak Mudah Untuk Meninggalkan Mimpi Dan Impian Kalian Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Itu Orang-orang Yang Banyak Sudah Menyerah Dalam Kehidupan Pertama Karena Gak Tahu Mereka Itu Bakatnya Dimana Gak Ngerti Gimana Caranya Untuk Bisa Memenuhi Kehidupannya Dengan Gapai Impian Cara Bentuk Practicality Agar Bisa Menghasilkan Keuntungan Dari Sana Maksudnya Keuntungan Dapat Dihargai Jadi Dari Impian Bakat Seninya Bisa Jadi Uang Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kalian Itu Orang-orang Yang Tidak Pernah Menyerah Akan Impian Kalian Kalian Tau Bagaimana Caranya Untuk Tadi Kalau Aku Punya Impian Gimana Caranya Untuk Duit Practicality Untuk Jadi Profesi Ataupun Jadi Apa Ya Tambahan Income Gitu Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Ya Jelas Kamu Orang-orang Yang Memang Sudah Tau Apa Yang Kalian Ingin Tau Cara Untuk Menggapainya Dan Banyak Dari Kalian Itu Memang Orang-orang Yang Diidam Idamkan Oleh Orang Lain Juga Gak Mudah Untuk Didapatkan Disini Kan Ada Reservation Reservation Kalau Kita Reservasi Sesuatu Hal Itu Pasti Ada Tengkat Waktunya Misalkan Tunggu Dulu Ini Kan Mobil Kalau Kita Beli Mobil Tuh Enggak Enggak Langsung Kayak Beli Kacang Yaudah Beli Sekarang Dapet Sekarang Biasanya Langsung Tunggu Berapa Lama Ketika Datang Sudah Ditunggu Sudah Dinanti Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kalian Itu Orang-orang Yang Sangat Dinantikan Oleh Orang Orang Lain Bisa Bersabar Untuk Bisa Mendapatkan Kalian Kalian Orang-orang Yang Gak Mudah Didapatkan Jadi Gak Sembarangan Gitu Bukan Orang Bukan Kayak Cewek-cewek Panggilan Cowok-cowok Panggilan Yang Aduh Aku pengen Dipluk-pluk Cekin Kemana Yuk Bukan Yang Model Kayak Gitu Bukan Bukan Orang Yang Kayak Aduh Aku Kesepian Kamu Gak Siapa Siapa Kamu Gak Punya Pacar Kan Yuh Udah Pacaran Padahal Baru Kenalnya Kapan Jadi Apa Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kalian Sadar Dengan Apa Yang Kalian Lakukan Gak Sembarangan Mudah Memberikan Diri Kalian Mudah Memberikan Perhatian Kalian Mudah Memberikan Orang Lain Itu Jadi Prioritas Kehidupan Kalian Karena Kalian Sudah Tahu Kalian Itu Berharga Kalian Itu Juga Gak Main Dalam Keputusan Hidup Yang Besar Mentang Mentang Ibarat Yang Gak Ada Orang Yang Mau Nikah Tiba Tiba Ada Yang Mau Bagian Sekalinya Mau Udah Pokoknya Cepet Nikah Gak Mau Tahu Biar Akunya Ngerasa Berharga Udah Cepet Nikah Kamu Karena Mereka Orangnya Seperti Itu Mudah Takut Mudah Takut Gak Diinginkan Mudah Takut Kehilangan Sesuatu Hal Kalian Itu Bukan Orang Yang Seperti Itu Orang Yang Sudah Tahu Aku Memang Orang Yang Berharga Jelas Kalau Ibaratnya Kalau Dealing Sama Aku Kamu Ngajakin Aku Cekin Aku Gampang Banget Nolak Siapa Kamu Bisa Bisanya Kamu Bilang Seperti Itu Kepada Aku Jadi Kayak Apa Kenapa Mereka Iri Kepadamu Boro Boro Orang Kepikiran Kamu Untuk Ngajakin Kamu Karena Udah Jelas Kamu Orang Yang Terhormat Udah Jelas Kamu Orang Yang Bener Bener Berharga Gak Mungkin Kan Anggep Tiba Tiba Kamu Suka Banget Sama BTS Ngomong Ngomong Ngechat Langsung Ngechat Siapa Di BTS V V BTS V BTS Aku Ini Kangen Sama Kamu Check in Yuk Gak Gampang Ngomong Gak Gampang Bisa Langsung Chat Langsung Ke Dia Nelfon Sudah Sulit Mungkin Untuk Dia Reach out Kepikiran Juga Enggak Karena Udah Mikir Gak Mungkin Orang Seidola Dia Aku Ajakin Yang Kayak Gitu Jadi Orang Sudah Kepilter Kalau Ibaratnya Punya Niatan Yang Gak Baik Gitu Ke Kamu Sedangkan Mereka Mereka Itu Kayak Apa Nih Banyak Yang Butuh Pengakuan Dari Orang Lain Butuh Dicintai Oleh Orang Lain Jadi Energinya Itu Butuh Sesuatu Hal Kadang Gak Bisa Gak Produce Sendiri Jadi Bawaannya Gitu Bawaannya Kayak Kayak Ketengan Jatohnya Orang Gak Usah Beli Rokok Sepak Langsung Rokok Ketengan Untuk yang Udah Ayo Cekin Besok Kamu Gak Ada Waktu Ayo Malam Ini Ayo Kita Langsung Ketemu Di Hotel Misalnya Seperti Itu Mudah Banget Dapetin Apa Yang Menjadi Sesuatu Hal Yang Berharga Di Kamu Buat Merekanya Maksudnya Kamunya Itu Mereka Sedangkan Kamu Itu Wah Jauh Dari Situ Karena Kamu Udah Tau Berharga Orang Kepikiran Ngajak Kajak Enggak Gitu Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Udah Beda Udah Beda Level Beda Strata Ibaratnya Merekanya Udah Yang Bagian Orang Orang Yang Menurut Orang Lain Tidak Berharga Sedangkan Kamu Berharga Banget Jadi Mereka Orang Yang Oh Habis Digunakan Dibuang Bukan Yang Dicintai Gitu Oke Kita Lanjut Lagi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pal Nomor Satu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pal Nomor Satu Oke Disini Ada Play Kita Baca Barang Barang Self Care Includes Having Fun Are you Playing Enough Darling Do you Have Enough Free Time Or Are you Book To The Minute Life Goes By So Done Fast Make Sure To Have A Blast Along The Way Play Connect Us To Our Child Like Curacity And Zest When Life Feels Too Serious Toch Aside Your To The List And Make Room For To 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 The Movies Have An Old Sumber Party Swing At The Playground You Are Never Too Old Too We Let The Fun Shine In And Live A Little Or A Long Ya Jadi Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Tuh Wah Masih Ada Energi Having Fun Ya Meskipun Kalian Umur Berapa Masih Ada Kebahagiaan Kebahagiaan Kecil Yang Kalian Bisa Nikmati Ketika Hujan Orang-orang Pada Marah-marah Kalian Malah Kayak Hujan-hujanan Becek-becekan Sambil Keketawaan Selalu Ada Hal Yang Menyenangkan Di Proses Yang Sulit Buat Mereka Mereka Sangat Serius Dengan Wah Kok Gagini Ya Baju Kubasah Sepat Kubasah Gitu Dunia Kok Gini Banget Sih Kalian Bahkan Di Saat Suram-suram Seperti Itu Masih Bisa Nikmatin Dengan Hahaha Yang Aku Rasain Banyak Humor Yang Terjadi Di Proses Yang Buat Orang Harus Ngerasa Berat Gloomy Harus Menitikkan Air Mata Itu Malah Jadi Kocak Kalo Sama Kalian Sesuatu Hal Berat Jadi Ringan Yang Aku Rasain Aku Rasain Disini Kenapa Mereka Iri Sama Kamu Kamu Selalu Something Bigger Ada Di Perjalanannya Kalian Bukan Tentang Ini Bukan Tentang Apa Ya Kalo Sesuatu Hal Itu Tidak Tidak Sesuai Dengan Harapannya Kalian Yaudah Lakuin Lagi Coba Lagi Pasti Nanti Dikasih Yang Lebih Kalo Kita Usaha Yang Lebih Salu Punya Harapan Harapan Yang Positif Untuk Kedepannya Salu Punya Vision Yang Expand Yang Aku Rasain Dan Disini Ketika Kalian Sudah Bermimpi Sesuatu Hal Yang Kecil Pun Itu Akan Jadi Mimpi Yang Besar Dimana Di Saat Kamu Dealing Sama Mimpi Yang Kecil Kan Pasti Pasti Ada Rintangan Dan Halangan Di Jalan Itu Aja Udah Mudah Banget Buat Kamu Apalagi Mimpi Mimpi Besar Yang Pasti Udah Banyak Banget Habatan Rintangan Ujian Tetep Kamu Jalanin Orang Orang Ngerinya Luar Biasa Gak Mungkin Bisa Sampai Sana Udah Pesimis Banget Kamu Yang Bisa Nikmatin Dengan Ya Udah Ngelewatin Ranjau Ranjau Ya Sudah Gitu Kan Kayak Apa Ya Buat Mereka Udah Takut Udah Kayak Hidup Udah Kayak Ada Di The Lord Of The Ring Yang Kayak Penuh Dengan Monster Monster Yang Menyeramkan Sedangkan Menurut Kalian Kalian Ngejalanin Mungkin Udah Kayak Ngejalanin Game Benteng Takeshi Jadi Pas Waktu Ngejalanin Sembar Kalian Jatuh Sembil Ketawa-ketawa Doakan Saya Di Benteng Takeshi Doakan Saya Semoga Saya Bisa Sampai Sana Jatuh Diketawain Orang Banyak Kamu Ketawa Ikutan Seru Jadi Kalian Ngeberatin Hidupannya Kamu Ngeberatin Hidupannya Orang-orang Di Sekitar Kamu Jadi Kocak Doakan Aku Ya Kalau Di Benteng Takeshi Bagian Udah Ketangkap Sama Monsternya Teriak Teriak Orang-orang Pada Keketawaan Kalian Nikmati Bukan Sesuatu Hal Yang Ketangkap Monster Aku Failure Di Benteng Takeshi Aku Memang Tidak Berguna Aku Ingin Hilang Dari Muka Bumi Ini Kan Enggak Kalian Yang Terpacu Lagi Apasih Bisa Ketangkap Lagi Langsung Keketawaan Bareng Lagi Mirip Kayak Saat itu Aku Lihat Ini Di Instagram Anak Kecil Kayak Umur Berapa Ya Mungkin 5-6 Tahun Kayak Anak Kecil Korea Gitu Asian Soalnya Dia Lucu Banget Dia jalan Pas 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 Jalan Dia Malah Jadi Kayak Kehalang Sama Dua Orang Yang Datang Jadi Dia Jadi Sulit Untuk Jalan Kedepan Itu Dia Malah Jatuh Dia Jatuh Terus Dia Malah Keketawaan Gitu Bukan Jatuh Kali Tapi Jadi Kayak Karena Dia Sulit Untuk Kedepan Karena Ketahan Sama Dua Orang Anak Kecil Yang Datang Mereka Keketawaan Bertiga Gitu Kalau gak salah Sempet Jatuh Atau Gimana Gitu Tapi Mereka Masih Ketawa Jadi Orang Orang Tuh Enggak Ngepeduli Mereka Jatuh Dan Malah Tambah Cute Gitu Loh Apa Ya Nuansanya Itu Enggak Cepet Jatuh Gitu Di saat Ada Hal Yang Enggak Sesuai Dengan Planning Atau Bikin Orang Lain Wah Kacau Nih Kacau Gitu Dianya Jadi Gak Bisa Jalan Karena Dua Orang Ini Jadi Bawaannya Bukan Yang Marah Marah Kamu Ngapain Disini Pukul Pukulan Kan Enggak Tapi Dibawa Kayak Anak Kecil Yang Nikmatin Itu Dan Malah Jadi Seru Dan Malah Lucu Gitu Ya Aku Ngerasa Ini Kayak Gitu Lanjut Lagi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pile Nomor Satu Kenapa Oke Disini Ada As I Say Yes To Life Life Stay Yes To Me Yes Ya Oke Disini Ada Life Mirrors My Every True Life Mirrors My Every True As I Keep My True Positive Life Brings To Me Only Good Experiences Jadi Tadi Yang Aku Dibilangin Tentang Afirmasi Positif Kalian Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Tadi Gak Takut Dengan Banyak Opportunity Yang Datang Aduh Aku Gak Bisa Kayak Gini Yes Dulu Aja Yes Dulu Aja Cobain Usahain Yang Terbaik Gak Perlu Takut Namanya Setiap Orang Pasti Sahu Belajar Dari Semua Peluang Yang Ada Jadi Tenang Aja Kalau Memang Ada Peluang Itu Ambil Segera Orang Kan Sering Kayak Gitu Sudah Takut Duluan Ketika Dapat Peluang Dapat Opportunity Akhirnya Dihambat Lagi Dengan Aduh Gak Usah Mungkin Next Time Mungkin Di saat Aku Sudah Kompeten Padahal Gak Perlu Perlu Segitunya Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Selalu Aja Punya Kekuatan Dalam Cara Berpikir Kamu Yang Positif Yang Fleksibel Dalam Kedupan Selalu Menangkap Opportunity Dengan Baik Dan Mencoba Hal yang Terbaik Dengan Harapan Kamu Dengan Usaha Kamu Dengan Apa Adanya Kamu Ngomong Dalam Artian Aku Memang Masih Belum Expert Misalnya Di bidang Ini Tapi Aku Akan Mencoba Untuk Melakukannya Yang terbaik Yang sebisa Aku Bisa Berikan Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Kenapa Dapat Banyak Peluang Juga Ya Karena Kamu Selalu Menangkap Itu Selalu Receive Dengan Apapun Yang Ada Tidak Mudah Menghambat Diri Kalian Untuk Mendapatkan Banyak Hal Selalu Punya Pemikiran Yang Positif Afirmasi Yang Positif Dalam Kehidupan Jadi Orang Orang Ngeliat Kalian Serba Bisa Orang Lain Bilang Aku Bukan Expert Mungkin Baiknya Jangan Aku Orang Lain Kalian Yang Oh Tidak Sini Aku Coba Coba Aku Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Harapkan Selalu Mencoba Untuk Belajar Sesuatu Hal Yang Baru Tidak Membatasi Skillnya Kalian Atau Opportunity Yang Datang Ke Kalian Kalian Selalu Menyambut Baik Semua Opportunity Yang Datang Selalu Mencoba Untuk Memberikan Peluang Dalam Diri Kalian Jadi Selalu Percaya Sama Diri Sendiri Pasti Bisa Pasti Bisa Aku Lakukan Pasti Bisa Aku Usahakan Yang Terbaik Jadi Enak Energinya Penuh Dengan Pengembangan Diri Banyak Yang Berkembang Banyak Yang Kalian Juga Percayakan Kepada Tuhan Pada Alam Semesta Dan Kalian Pun Tipikal Orang Yang Tadi Tidak Cuma Menangkap Peluangnya Aja Baik Tapi Menjalannya Itu Kalian Penuh Dengan Apa Ya Kayak Maju Terus Pantang Mundur Kayak Ada Energi Orang Yang Memang Kerja Keras Juga Dan Mudah Untuk Menyesuaikan Kembali Ada Energi Fleksibilitas Yang Sangat Baik Untuk Pail Nomor Satu Yang Kurasain Dan Energinya Selain Fleksibel Flowing Jadi Sangat Terbuka Dengan Apapun Yang Terjadi Perubahan Jadi Kalian Mudah Untuk Beradaptasi Dan Ada Energi Dimana Kalian Selalu Nge-grab Opportunity Itu Karena Kalian Juga Sembari Mempercayakannya Ke Diri Kalian Dan Ketika Kalian Menangkap Banyak Banyak Kemungkinan Dengan Experience Yang Terjadi Dalam Hidupan Kalian Kalian Jadi Semakin Tahu Tentang Diri Kalian Sendiri Gitu Ya Aku Ngerasa Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Flow Kalian Itu Loh Bikin Jadi Kehidupan Itu Jadi Tampak Lebih Mudah Seakan Berjalan Secara Otomatis Padahal Tetap Ada Usaha Adaptasi Yang Kalian Lakukan Yang Tidak Mudah Tapi Terlihat Mudah Buat Orang Lain Jadinya Gitu Ya Kayak Effortless Gitu Ya Itu Yang Aku Rasakan Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Pala Nomor Satu Kalau Kalian Suka Bisa Di Like And Subscribe Kalau Kalian Ingin Def Lagi Terkait Tentang Percintaan Atau Hal Hal Yang Lain Bisa Request Persona Reading Dengan Ku Dengan Klik Link Yang Ada Di Komp Dekipsi Video Youtube Kemudian Kalau Kalian Tertarik Untuk Ya Ikut Quick Reading Tarot Gratis Monggo Langsung Follow Aja Instagram Ku Di Ramiya I Gita Aku Biasanya Mekukannya Sebulan Sekali Terbatas 25 Pertanyaan Sistem Siapa Cepat Sendiri Kalian Bisa Langsung Ambil Paket Siapa Dirimu Sebenarnya Siapa Dirimu Sesungguhnya Jadi Kalian Bisa Langsung Aja Request Dengan Klik Link Yang Ada Di Komp Dekipsi Video Youtube Jadi Ada Analisa Arti Nama Dan Analisa Bercat Untuk Kalian Jadi Di Dalamnya Sudah Aku Jelaskan Nanti Secara Tertulis Untuk Kalian Itu Dilahirkan Di Dunia Sebenarnya Misi Jiwanya Apa Bakatnya Kalian Apa Kalian Bisa Sukses Di Bidang Mana Dan Kalian Itu Ibaratnya Punya Apa Strength And Weakness Kalian Jadi Udah Ketahuan Kalian Udah Bisa Mengenali Diri Kalian Lebih Dan Tahu Dan Gimana Caranya Untuk Kalian Bisa Ngefokusin Apa Dalam Kehidupan Jadi Nanti Aku Jelaskan Dengan Analisa Bercat Jadi Nanti Kalau Kalian Tertarik Kalian Bisa Langsung Request Di Link Yang Ada Di Kalian Video Youtube Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Pile Nomor Satu Thanks For Watching Bye 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 Kamu Kenapa Yang Kayaknya Mending Selesai Sampai Sini 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 Aja Dek Hah Kenapa Itu Loh Itu Loh Kenapa Itu Loh Yang Kemarin Aku Udah Tering Tarot Katanya Yang Rude Filed Rida Sama Paceous Bakalan Crush Dan Kemungkinan Hubungannya Gak Bang A Aw Katanya Kamu Dateng Langsung Ketarot Rinder Yang Lus Kok Kok bisa dapet kesimpulan itu? Reading general, Yang? Ah, ngaco, Bang Uyang. General reading itu belum tentu bisa disonet. Karena energi yang dibaca juga tumpang tindih. Mending langsung aja planet reading bareng niayin kita, biar readingnya pun bisa disonet. Terus berbeda dengan keadaan kita. Oh, emang beda ya? Oh ya, nomor satu, yes, yes, yes. Itu penting tuh, menurut aku ya. Ketika udah takut duluan, wah ada opportunity ini, wah takut gitu ya. Padahal ada, wah sayang sekali kau terlewatkan, ambil aja gitu. Banyak juga yang pada personal reading, ini gimana nih kak? Aku dapet ini. Ambil, ambil ya. Jangan takut gitu. Karena memang apa ya, itulah menurut aku tuh ajibnya kehidupan. Ketika kamu, apa ya, langsung gak ngambil opportunity yang bagus itu sayang banget gitu menurut aku. Oke, kita lanjut ya. Langsung nih ya, untuk nomor dua. Untuk file nomor dua. Kenapa mereka iri kepadamu? Disini ada langsung The Rider ya. Disini ada angka satu ya. Oke, The Rider. The Rider, kenapa mereka iri kepadamu? Oh, aku pegang dulu deh. Jadi aku ngerasa disini, kalian itu orang-orang yang menurut aku ya. Orang-orang yang kayak... Apa ini? Orang-orang yang inovator gitu loh. Yang penuh dengan inovatif, ideal. Ya, aku ngerasa kalian itu orang-orang yang selalu... Kalau ngomong itu selalu memberikan kabar yang baik gitu loh. Atau kata-katanya kalian itu kayak mudah ngebuat orang lain tuh jadi suka sama kalian. Atau mudah diterima. Kalau misalkan kalian memberikan pendapat. Atau ide ke... Misalkan ke rapat atau apa gitu ya. Langsung di okein gitu loh. Sama atasan gitu. Aku ngerasa, Kenapa mereka iri kepadamu? Aku ngerasa dari komunikasinya kalian itu bagus banget ya. Tahun nomor dua. Kalian itu tipikal orang yang bisa mempengaruhi orang-orang menurut aku. Influencer. Dari apa yang kalian komunikasikan. Jadi kayak... Ketika kalian ngejual produk. Ngejual services. Banyak tuh orang-orang kayak ngerasa memang butuh barang itu. Butuh services itu. Jadi ada kayak kalimat-kalimat yang sangat persuasif dari kalian. Dan pembawaannya itu kayak pembawaan orang-orang yang... Mudah adaptasi dengan bahasa yang kekinian gitu loh. Kalian tahu kapan harus ngomong secara formal. Kapan harus menerapkan kayak tadi. Kalau jualan sesuatu hal. Oh target marketnya. Aku anak muda nih. Oke. Yang kekinian ngomongin apa ya. Oh mungkin dengan ala-ala anak-anak jaksel. Atau mungkin masuk ke arah sosial media. Atau bagaimana. Udah tahu gitu. Kalian gimana caranya. Untuk bisa menyampaikan sesuatu hal gitu. Yang bisa diterima oleh orang-orang. Dan bisa menarik perhatian. Kenapa mereka iri kepadamu. Banyak banget juga yang aku ngerasain. Apa yang kalian ngomongin itu gak cuma bisa berpengaruh. Dan bikin mereka juga jadi terinspirasi ya. Termotivasi. Kalian juga banyak yang kocak. Yang aku rasain orang-orangnya. Jadi banyak yang menghibur juga dari apa yang kalian ngomongin. Banyak yang kayak gak suka. Apa ya. Sama kalian itu. Karena. Kamu seseorang yang a lot of surprises ya. Mereka itu kayak. Mungkin udah siap. Udah siap-siap gitu ya. Bakal ngomong begini. Bakal ngomong begini. Ide-idenya. Itu. Apa. Kayak. Menurut mereka udah yang terbaik gitu. Ternyata ada. Ide yang mungkin lebih nyeleneh gitu ya. Yang mereka gak kepikiran. Tapi itu. Ya itu efektif. Dan itu memang bagus. Bagus banget untuk diterapin gitu. Gak ngira merekanya gitu. Kenapa mereka iri kepadamu. Mereka itu tidak punya bakat. Yang bisa disenergikan. Apa ya. Dengan baik. Sedangkan kalian itu. Bakat-bakatnya tadi banyak kan. Yang tadi aku udah bilang. Oh pembawaannya. Memang bagus. Untuk mempengaruhi orang. Oh persuasifnya oke. Oke. Kalian juga bisa. Aku ngerasain tuh kayak. Energi yang. Mudah. Untuk beradaptasi tadi ya. Ngeliat. Oh sekarang lagi. Trendingnya seperti ini. Yang lagi viral seperti ini. Jadi. Baiknya aku kalau. Lakukan. Pendekatan. Ke orang-orang. Untuk menyampaikan pendapatku. Baiknya seperti apa. Jadi. Ehm. Apa ya. Kayak. Orang lain tuh cuma. Bisa. Ehm. Kayak satu dua hal. Sedangkan kalian itu. Bisa ngesinergikan. Dari banyak hal. Jadi satu. Gitu. Dan itu. Ehm. Sangat efektif. Dan efisien sih. Menurut aku juga. Gitu ya. Enggak. 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 Yang terlalu banyak. Hal yang. Bahasa bahasi. Enggak perlu muter-muter. Ngenak. Gitu ya. Aku rasain. Jadi. Kenapa? Mereka iri kepada kamu. Kalian itu orang yang tadi ya. Ehm. Punya banyak banget. Ehm. Bakat di area. Komunikasi. Menurut aku. Dengan. Kepribadian yang sangat menarik ya. Dan. Orang-orang tersebut. Enggak gitu. Yang ku rasain kayak. Kayak. Kayak kurang gitu. Spotlightnya ke mereka Mereka jadi ngerasa rendah diri Karena kurang brilliant Ideanya gak kayak kalian Kurang kreatif, kurang inovatif Kayak mereka ngerasanya Kayak gue berasa tua banget Padahal kita umurnya sama Tapi dia itu Yang spiritnya itu Sangat Bikin orang tuh kayak fresh banget Sedangkan aku kok Makin lama berasa makin tua Padahal kita umurnya sama Jadi apa ya Energi freshnya kamu itulah Yang sulit untuk Mereka gak iri Mereka bakal iri terus Dengan apa yang kamu selalu adaptasikan Mungkin dari bentuk Eperience kamu pun juga sama Kok aku kelihatan ke tua banget Sedangkan Dia tuh kelihatan ya masih kayak Ya kayak masih 10 tahun yang lalu Jaman-jaman yang kita masih muda Atau 20 tahun yang lalu Jaman-jaman yang kita masih muda Itu yang aku rasain Kok dianya kok Banyak banget Perubahan yang terjadi di dia Banyak hal yang baru Ide baru yang datang Apa yang dia punya juga Banyak yang baru Yang aku rasain gitu ya Kok dia punya banyak peluang Kok dia banyak hal yang Sulit kita tebak Yang gak diduga Tapi kok akhirnya dipake juga Ide nya Bukan ide nya aku yang dipake Gitu loh Jadi Ada energi Kalian tuh Apa ya A lot of Ideas ya Orang-orang yang juga Memberikan inovasi Inovasi Terbaru gitu lah Yang namanya inovasi ya Terbaru gitu ya Aku ngerasain ya Banyak banget yang Energinya tuh Energi movement Terus-terusan gitu loh Oke Kita lanjut ya Untuk Pal nomor 2 Aku pengen tau Energinya kalian Kenapa mereka iri Kepadamu Pal nomor 2 Kenapa mereka iri Kepadamu Disini ada North node Ada north node Kemudian disini Ada energi Virgo Halo Virgo Kemudian disini Ada energi Nine of house Energi dari Sagittarius Oke Kenapa mereka iri Kepadamu Bentar Aku taruh dulu Udah cantik Belom ini Oke Kenapa mereka iri Kepadamu Pal nomor 2 Karena kamu itu Orang yang Apa ya Perfeksionis Perfect Dalam Apa ini Perkembangan Kamu Jadi kayak Ada yang Misalkan Oh Kamu itu Yang hasil yang kamu Udah bikin Itu udah keren Tapi ternyata Itu improve Sering waktu Makin lama Makin keren Lama-lama Makin perfect Jadi Mereka itu Kayak gak bisa Keep up Dengan apa yang Kamu sudah Pernah buat Atau Apa yang Kamu sudah Berikan Dan kenapa Mereka iri Kepadamu Makin lama Itu skill Kamu makin Nambah Dan semakin Expert Semakin profesional Semakin Sulit Dia kejar Sulit Mereka Kejar Yang aku rasain Gak kepikiran Gak kepikiran Mereka Ngiranya Yang kayak Yaudah Kamu pasti Bikin Bikinnya Mungkin sama Yaudah Aku bakal Samain Bikinnya Misalkan Kamu bikin cupcake Yaudah Kompetiternya Kamu Bikin cupcake Ngikutin Terus Tiba-tiba Pas waktu mereka Launching cupcake Kamu itu Launching bukan cupcake Tiba-tiba Kamu udah Launchingnya Tart Bagian mereka Ngikut Oke Dia gak cuma cupcake Tapi tart Dia bikin tart Kamu ternyata Gak cuma bikin tart Kamu itu Bikin Udah langsung Kayak Apa sih Namanya Acara Yang Seluruhnya Itu Full of dessert Dan kamu Udah ngikutin Kompetisi Jadi yang terbaik Senasional Untuk dessert Misalnya Seperti itu Jadi Kenapa mereka iri Kepadamu Bingung Keep up Gimana Gak ngira Kamu itu Ternyata Kayak udah Lima langkah Jauh di depan Dan Sulit Untuk mereka Apa ya Kejar Apapun Mulai dari Kesuksesannya Kamu Dari Misalkan Skill Anggaplah Skill Skill Komunikasi Kamu Itu Makin lama Makin Keren Gak Cuma Oh iya Sebelumnya Memang Apa ya Komunikasinya Bisa Dimengerti Oh suaranya Dia memang Disukai Misalnya Seperti Kayak gitu Ya enak Sedidaknya Nyaman Orang Nyoba Hal yang Sama Tiba-tiba Kamu gak Cuma Itu aja Kamu Tiba-tiba Ternyata Di dalam Apa nih ya Cara kamu berkomunikasi Gak cuma Yang efektifnya Seperti apa Tapi kamu sudah Memakai banyak platform Untuk berkomunikasi Dan kamu Oke semua nih Dari semuanya Padahal kan semua Platform komunikasi Ya Itu Di social media Atau apa Itu punya Punya Cara mereka Sendiri-sendiri Itu seperti apa Untuk Mengkomunikasikannya Dan kamu Sukses untuk itu Semua Orang lain aja Masih keep up Dengan Communication skill Diri dia nih Belum sampai Memakai platform Platform tersebut nih Kamu udah Selangkah Lebih Dari Yang mereka Udah pernah Pikirin Gitu Jadi kayak sulit Ngejar kamu Yang aku rasain Kenapa mereka Iri kepadamu Ya kamu Perfect banget Sudah Banyak banget Perkembangan Yang sulit Untuk mereka Kejar Yang aku rasain Oke Kita lanjut Kenapa mereka Iri kepadamu Pal nomor Dua Kenapa mereka Iri kepadamu Pal nomor Dua Kayak energi Apa ya Kayak energi Beyonce Sama Energi Pendatang baru Kan jauh banget Sulit banget Si pendatang baru Ini Ya bisa jadi Si pendatang Barunya itu Dateng Disukain Karena Karena memang Bagus Karena memang Kekinian Energinya itu Energi Anak muda Misalnya seperti itu Tapi Sulit untuk Keep up Beyonce Untuk albumnya Untuk experiencingnya Gitu lah Yang aku rasain Disini ya Oke Lanjut Kenapa mereka Iri kepadamu Aku ngerasa disini Mereka itu Orang-orang yang Banyak banget Maunya apa Tapi Sulit untuk Mengkomunikasikannya Dengan baik Gitu Sedangkan kamu Orang yang Mudah untuk Mengkomunikasikan Apa yang Menjadi poin kamu Atau maksud kamu Jadi orang lain Juga Enak Gitu Sama kamu nyaman Sama kamu Ngerasa Kamu itu Jadi lebih charming Lebih oke Daripada Mereka yang sulit Untuk berkomunikasi Dan kamu itu Udah tahu Gimana caranya Untuk Mencimplekan Hal-hal yang rumit Gitu Disini ada The Empress Ya Ini ratu Daripada Ratu Ya Semua ada Di The Empress Ini Oke Kemudian disini Ada King of Swords Ada King of Swords Dan disini Ada Page of Wands Oke Kenapa mereka iri Kepadamu Kamu itu Punya Strategi-strategi Yang luar biasa Menurut aku Dari Mulai di kerjaan Kamu Dalam Kehidupannya Kamu Orang-orang Yang udah tahu Aku maunya apa Aku rasain Aku punya Aku maunya apa Solusinya apa Kamu orang yang Tahu Bagaimana caranya Untuk bisa bertumbuh Dan tahu Bagaimana Untuk Apa ya Gak cuma Melakukan Sesuatu Hal Tapi Memakai Jiwa Dan hati Kamu Untuk Melakukannya Gitu Ketika Orang lain Pusing Dan rumit Dengan Apa yang Mereka Ingin Lakukan Kamu Bawaannya Langsung Kayak Release Yang Worry-worry Kamu Dan Dibawa Apa ya Dibawa Fun Di saat Kamu Dibawa Fun Kayak gitu Tiba-tiba Eh Kamu Dapetin Banyak Ide Di Dalam Jadi Kayak Apa ya Kayak Tipikal Kamu Pernah Nonton Ini Nggak Man In Black Man In Black Itu Kan Ada Di saat Si 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 Will Smith Sama Bapak Si 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 Bapak Bapak Itu Kan Ceritanya Di Man In Black 3 Atau 2 Dia Itu Kan Udah Retired Di Man In Black Nah Dia Itu Kayak Di Apa Kayak Di Di Bus Sagi Biar Bisa Ingat Kalau Dia Itu Sebenarnya Anggota Man In Black Karena Sebelumnya Ingatannya Di Apus Ketika Si Will Smith Itu Bilang Disana Itu Ada Monster Yang Mau Ngancurin Di Menara Mana Kan Yang Dipikirin Adalah Ngejar Ke Sana Secepat Mungkin Untuk Bisa Nyampai Ke Menara Tersebut Untuk Menyelamatkan Orang Yang Disandra Sebelum Dianya Pergi Ke Bulan Atau Ke Planet Yang Lain Dengan Pesawat Yang Ada Di Menara Itu Gitu Kan Tapi Yang Dilakukan Sama Si Bapak Bapak Itu Ketika Dia Sudah Ingat Kembali Itu Malah Dia Pergi Ke Satu Bar Terus Dengan Santanya Udah Tenang Aja Kita Minum Aja Kita Makan Es Krim Di Bar Sini Bingung Orang Orang Maksudnya Si Will Smith Disitu Yang Kamu Denger Nggak Sih Dia Mau Pergi Dari Pergi Dari Bumi Kita Nggak Bisa Sudah Bisa Apa Sedangkan Dia Ngesandara Orang Orang Yang Penting Terus Sudah Kayak Gitu Si Bapak Yang Tuanya Tetap Nanti Kesana Sampai Akhirnya Benar Petunjuk Selanjutnya Untuk Baiknya Gimana Bisa Menyelamatkan Si Sandara Itu Bisa Menolong Umat Yang Ada Di Muka Bumi Itu Seperti Apa Ya Dari Tadi Petunjuk Yang Ketika Dia Harus Datang Ke Bar Itu Di Saat Dia Santai Dan Relax Malahan Nah Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Orangnya Seperti Itu Kayak Apa Ya Sulit Untuk Dimengerti Secara Nalari Seperti Apa Tapi Efektif Dan Efisien Dan Benar Benar It Works Gitu Yang Aku Rasain Kenapa Mereka Iri Kepadamu Banyak Banget Hal Yang Bisa Mereka Dapatkan Dari Kamu Sebenarnya Dan Mereka Itu Pengen Jadi Orang Yang Bisa Nge Provide Pengen Jadi Orang Yang Jadi Toko Utama Jadi Ibaratnya Pengen Jadi Orang Yang Terpilih Tapi Selalu Kamu Yang Terpilih Karena Kamu Selalu Melakukan Hal Hal Yang Tidak Terduga Dengan Cara Yang Tidak Terduga Banyak Hal Yang Ketika Orang Lain Lagi Stres Stres Kamu Malah Bawa Fun Malah Kayak Orang Yang Apa Kayak Orang Yang Nyeleneh Tapi Bener Bisa Kamu Lakuin Kamu Bisa Diandalin Jadi Apa Nih Orang Lain Sulit Bisa Mengerti Apa Yang Kamu Mau Sulit Menebak Kamu Tapi Apapun Yang Ibaratnya Direquest Ke Kamu Itu Beneran Jadi Dan Beneran Sukses Gitu Jadi Bikin Mereka Gergetan Sendiri Kayak Kesel Kesel Sama Kesel Sama Orang Yang Kok Aku Udah Segininya Banget Udah Usaha Banget Dengan Baca Ini Itu Udah Usaha Yang Luar Biasa Tiba Tiba Kamu Malah Dateng Dengan Hahaha He Dan Dan Dapetin Ide Yang Luar Biasa Daripada Dia Gitu Gak Ngerti Gimana Caranya Untuk Keep up Kamu Gitu Yang Aku Rasain Ya Kenapa Mereka Iri Kepadamu Gitu Hahaha Kamu Kadang Sebel Nyebelin Gitu Buat Mereka Yang Kayak Apa Sih Serius Dikit Kenapa Sih Gitu Sedangkan Kamunya Yang Kaya Udah Sentai Aja Nanti Pasti Bisa Gitu Kesel Gitu Ada Energi Kesel Yang Aku Rasain Ini Sekarang Oke Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Ini Kayak Anak Kecil Inilah Handder Rider Ini Kan Kelihatan Nyebelin Kayak Bocah Yang Gimana Gitu Udah Tenang Aja Ketika Orang Orang Misalnya Macet Atau Apa Mungkin Dia Harus Ngasihin Dokumen Atau Apa Ya Orang Lain Yang Kayak Gimana Ini Kan Masih Ngestuck Di Jalan Tiba Tiba Kamu Keluar Dari Mobil Itu Terus Kamu Malah Minjem Ada Mungkin Sepedah Orang Di Pinggir Jalan Atau Eh Pinjem Ya Ini KTP Aku Atau Apa Aku Pinjem Bentar Nanti Aku Kasih Uang Segini Bentar Nanti Aku Balik Lagi Kesini Ini Jaminannya Kamu Langsung Jalan Bawa Dokumen Pentingnya Itu Biar Sampai Di Tempatnya Sesuai Dengan Waktunya Dengan Akhirnya Pake Sepedah Itu Melalui Kemacetan Kota Misalnya Kayak Gitu Jadi Heran Gitu Ya Selalu Sesuai Achieve Target Atau Sesuai Dengan Harapan Orang Dan Selalu Menangkan Dengan Cara-cara Yang Orang Lain Yang Kayak Ada Mental Blok Melakukan Itu Tapi Kamu Enggak Gitu Kenapa Mereka Iri Kepadamu File Nomor Dua Tadi Kan Dua Yang Di File Nomor Satu Aku Kasih Dua Juga Disini Biar Adil Aku Ngerasa Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Banyak Juga Yang Terkait Tentang Percintaan Gak Cuma Karir Yang Aku Rasain Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Aku Ngerasa Pasangannya Melihat Keunikan Kamu Jadi Bisa Melengkapi Kamu Ketika Ada Orang Ngerasa Kalau Dia itu Harus Fokus Ke Karir Banget Dan Gak Ada Waktu Untuk Percintaan Kamu Itu Tetap Dapet Meskipun Kamu Fokusnya Di Karir Yang Bikin Mereka Juga Heran Kok Kamu Dapet Aja Orang Yang Pas Dan Bagus Dan Bisa Melengkapi Diri Kamu Yang Benar Somet Kamu Pada Kamu Fokus Ke Satu Area Karir Gitu Kayak Gak Banyak Hal Yang Perlu Di Apa Ya Di Utak Atik Lama Dimentain Lama Pacaran Lama Tiba Tiba Kamu Dapet Yang Bagus Dengan Waktu Yang Singkat Bukan Akhirnya Dateng Ke Dating Apps Misalnya Seperti Itu Untuk Langsung Cari Yang Seketika Kamu Beneran Tiba Tiba Dapet Aja Di Perjalanannya Kamu Itu Di Perjalanan Menjadi Pribadi Kamu Yang Unik Itu Kamu Dapetin Seseorang Yang Memang It's meant to be Buat Kamu Dan Ngelengkapi Kamu Itu Yang Kurasakan Disini Ada Pas Banget Ada Harmoni Pas Banget Aku Baru Bilang Sama Sama Lihat Kan Ini Belum Aku Buka Oke Kemudian Disini Ada Light Oke Ada Angka 19 Disitu Ada Angka 6 Mungkin Angka Yang Signifikan Juga Buat Kalian Oke Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Seseorang Yang Sangat Beruntung Di Area Percintaan Kamu Itu Seseorang Yang Apa Ya Buat Mereka Yang Kayak Gini Kamu Orang Aneh Tapi Kok Kamu Dapetin Semuanya Maksudnya Kayak Kamu Dapet Aja Orang Yang Ngerti Keanehan Kamu Dan Ya Memang Bagus Untuk Harmoni Dan Hubungan Kamu Padahal Itu Sesuatu Hal Yang Langka Bisa Terjadi Semakin Unik Diri Kita Semakin Ngerasa Langka Aja Kalau Bisa Beneran Ada Orang Yang Bisa Mengharmoni Harmoni Energinya Sama Kita Tapi Aku Ngerasa Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pada Mereka Itu Orang Orang Yang Gak Berani Untuk Jadi Diri Mereka Sendiri Gak Berani Menunjukkan Belangnya Mereka Gak Berani Menunjukkan Shadow Side Mereka Masih Nolakin Sisi gelap Dalam Dirinya Mereka Gak Mau Dealing Tentang Emosinya Gak Mau Dealing Sama Shadow Work Mereka Sedangkan Untuk Panglima Dua Kalian Itu Orang Orang Yang Kaya Apa Ya Berserah Ketuhannya Setinggi Gitu Di saat Kalian Berserah Kalian Tetap Mengusahakan Yang Terbaik Itu Yang Aku Rasain Tetap Kamu Jalan Dengan Sepeda Kamu Tetap Kamu Kayu Terus Kamu Akan Jalani Terus Dengan Kepercayaan Dengan Energi Untuk Kehidupan Yang Baru Energi Yang Fresh Ya Tetap Percaya Kepada Tuhan Yang Kamu Lihat Disini Masih Selalu Punya Harapan Yang Baik Untuk Hidupan Kamu Untuk Apa Yang Kamu Harapkan Dalam Percintaan Itu Yang Bikin Mereka Iri Kepadamu Dan Ketika Kamu Berharap Ketika Kamu Mungkin Tadi Ya Mungkin Banyak Dibilangin Kamu Cuma Mikirin Kerjaan Terus Terus Gimana Kamu Bisa Ketemu Sama Apa Jodoh Kamu Atau Ngomongnya Pantesan Kamu Gak Dapat Jodoh Kalo Kamu Cuma Ngurus Kerjaan Terus Banyak Kata Kata Orang Yang Kamu Anggep Angin Lalu Kayu Sepeda Dunia Ini Indah Di Kepalanya Kalian Ada Lagu Lagu Apa Namanya Lagu Iklan Iklan Bayi Yang Lagu Menenangkan Yang Kayaknya Gak Peduli Gak Peduli Apa Kata Orang Lain Dan Kalian Masih Ada Lagunya What A Wonderful Day Atau What A Wonderful World Jadi Kalian Sudah Nanti Pasti Ada Tenang Seseorang Yang Percaya Berserah Dan Tetap Mengusahakan Tetap Mengayu Sepeda Dengan Menikmati Sesuatu Hal Yang Ada Dan Tetap Percaya Untuk Menunjukkan Dirinya Sendiri Gitu Oke Kita Lanjut Untuk Energi Somit Energi Tuin Fem Atau Apa Aku Rasanya Ada Di File Nomor Dua Ini Juga Kita Kita Lanjut Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pahal Nomor Dua Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pahal Nomor Dua Oke Disini Ada Compassion Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Ini Orang Orang Yang Ngerti Bagaimana Memakai Hati Kamu Memakai Jiwa Kamu Jadi Kenapa Kamu Bisa Random Yang Tadi Strateginya Agak Random Kelakuan Kamu Agak Random Kamu Itu Ngikutin Intuisi Kamu Kalian Ini Orang Orang Yang Intuitif Kalian Orang Orang Yang Berani Untuk Mempercayakan Intuisi Kamu Membimbing Kamu Dalam Berbagai Macam Segi Kehidupan Kamu Dari Karir Dari Percintaan Makanya Kamu Dapetin Apa Yang Menjadi Harapan Harapan Kamu Gitu Oke Dan Aku Ngerasa Juga Di Palom Nomor Dua Ini Kalian Ini Kan Ada King Of Sword Ada Empress Gak Macam Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Kayak Punya Kekuasaan Maksudnya Kekuasaan Di Dalam Diri Orang Banyak Di Masyarakat Dan Juga Orang Orang Yang Jadi Leader Leader Ada Di Palom Dua Punya Kekuasaan Juga Di Orang Lain Kayak Energi Yang Memang Apa Ya Energi Orang Orang Yang Bisa Diandalkan Dan Jadi Panutan Gitu Yang Aku Rasakan Ya Kita Lanjut Lagi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Soalnya Tipikal Orang Orang Yang Sebenernya Pengen Aku Yang Jadi Panutan Gitu Apa Kamu Aja Gitu Aku Kan Pengen Jadi Yang Number One Gitu Kayak Energi Orang Kompetitif Mereka Itu Makanya Iri Sama Kamu Gak Biasa Kalah Dan Orang Orang Cuma Memakai Secara Secara Logika Jadi Bawaannya Kalau Ada Kekalahan Gak Dapatin Sesuatu Hal Stress Depresi Gitu Ya Kenapa Mereka Iri Kepadamu File Nomor Dua Disini Ada Real Estate Wealth Investment Mega Project Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Seorang Yang Tadi Karena Kamu Selalu Achieve Selalu Memakai Caranya Efektif Efisien Karena Disini Ada King Of Swords Kamu Itu Selalu Jadi Pemenang Untuk Berbagai Macam Project Kalau Memang Ada Kerjaan Project Kalian Dan Kenapa Mereka Iri Kepadamu Karena Itu Banyak Kaya Kekayaan Yang Kalian Dapatkan Dan Juga Kesejahteraan Yang Kalian Dapatkan Kalian Orang Yang Tahu Bagaimana Caranya Untuk Ah Baiknya Aku Invest Ke Oreksadana Dimana Di Bagian Mana Aku Harus Nginvest Uang Aku Gitu Ya Di Saat Misalkan Mereka Ngeliat Aku Pengen Yang Bitcoin Atau Apa Tiba Tiba Ada Kejadian Kemarin Gitu Kan Di Bitcoin Langsung Drop Kalian Bukan Orang Orang Yang Ngelakuin Segala Sesuatu Hal Berdasarkan Trending Tapi Berdasarkan Intuisi Jadi Kalian Udah Tahu Ah Kayaknya Kok Bitcoin Enggak Aku Pengen Yang Ini Aja Untuk Prioritas Investment Dan Bener Akhirnya Bitcoin Nganjlok Kalian Tambah Tinggi Gitu Investment Jadi Kenapa Mereka Iri Keputusan Keputusan Yang Kamu Buat Itu So Bener Gitu Yang Aku Rasain Di Panggung Nomor 2 Jadi Apa Ya Jadi Lebih Bisa Diandalkan Lebih Aman Apapun Yang Kalian Putuskan Daripada Keputusan Mereka Gitu Selalu Kayak Kalah Kalah Pinter Gitu Aku Rasain Kalah Strategi Kalah Pinter Kemudian Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kalian Itu Bukan Orang Orang Yang Mudah Untuk Dikendalikan Ya Kalian Udah Tahu Kalian Itu Harus Bagaimana Dan Apa Yang Harus Diputuskan Kamu Itu Orang Orang Yang Punya Prinsip Dan Tahu Bersikap Sedangkan Orang Orang Yang Iri Sama Kamu Itu Orang Orang Yang Takut Takut Salah Takut Memutuskan Takut Perubahan Banyak Ketakutan Yang Terjadi Jadi Orang Orang Yang Banyak Ngejilat Atasan Biar Bisa Bertahan Di Posisinya Banyak Yang Dijadikan Boneka Dan Dia Juga Butuh Uang Tersebut Dan Jabatan Itu Makanya Dia Harus Ngikutin Jadi Boneka Kalian Itu Orang Yang Melakukan Sesuatu Hal Harus Berdasarkan Jiwa Kalian Berdasarkan Hati Kalian Ketika Itu Tidak Sesuai Kalian Tidak Mau Lakuin Jadi Tidak Ada Kekuasaan Orang Lain Di Atas Diri Kalian Kecuali Memang Keputusannya Kalian Sendiri Kecuali Memang Kalian Ngerasa Itu Dapat Insight Dari Tuhan Jadi Tidak Ada Kekuasaan Manusia Yang Ngontrol Kehidupannya Kalian Itu Semuanya Memang Berdasarkan Keputusannya Kalian Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Orang Orang Yang Takut Nanti Eh Papahku Ngomongnya Gini Eh Mamahku Ngomongnya Gini Aku Sebenernya Pengennya Jeruk Tapi Papahku Bilangnya Apple Aja Tapi Mamahku Bilangnya Jambu Aja Aku Jadi Bingung Ini Kau Harus Gimana Aduh Pusing Sedangkan Kamu Yang Kaya Ya Kalau Kamu Pengennya Jeruk Ya Jeruk Kenapa Kamu Ragu Gitu Ya Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kayaknya Itu Bukan Orang Orang Yang Diktator Ketika Kalian Melakukan Sesuatu Hal Kalian Ngakuin Bareng Atau Bukan Orang Yang Work Harder Tapi Work Smarter Kalian Bisa Melakukan Dengan Cara Efektif Efisien Sedangkan Orang Orang Udah Sampai Genjot Pusing Dengan Usaha Terbaik Sampai Kakinya Berdarah Gak Dapet Dapet Juga Kamu Tahu Caranya Gimana Itu Harus Bayi Sistem Seperti Apa Cara Yang Paling Mudah Itu Gimana Tapi Tetap Bisa Dapetin Apa Yang Memang Menjadi Target Gitu Ya Kita Lanjut Lagi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pahal Nomor Dua Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Oke Eh Jatuh Elat Oke Disini Ada Compassion 4 Compassion Sudah Sampai Dua Kali Lihat Disini Ada Compassion Ada Compassion Ini Dari Tadi Banyak Hewan Hewan Tampaknya Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kalian Itu Enggak Cuma Manusia Suka Kalian Hewan Hewan Tanaman Semuanya Itu Kayaknya Juga Harmoni Sama Kalian Oke Kalian Punya Banyak Ini Harmoni Sama Semua Makhluk Hidup Dan Ibaratnya Orang Orang Lihat Wah Itu Ya Kalau Ada Hewan Apa Senggak Macem Wah Bawaannya Sensi Senggak Sama Si A Gitu Kalau Bagian Kalian Mau Hewan Apapun Semuanya Kayak Baik Sama Kalian Selalu Bersahabat Sama Kalian Karena Auranya Kalian Oke Selalu Memberikan Kenyamanan Keamanan Dan Penuh Dengan Compassion Kasih Sayang Kita Baca Barang Barang Compassion Is the Beating Heart Of all Spiritual Practices The Peace You Seek Come From The Peace You Create Extend Your Compassion To All Beings Today Including Yourself Everyone Benefits When You Are Kind May All Be Be Happy And Free Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Tadi Kan Kamu Tipikal Orang Yang Yang Wild And Free Orang Itu Ngerasa Terbebas Ada Energi Kebebasan Kebahagiaan Apabila Bersama Dengan Kamu Mereka Juga Bisa Ada Ruang Untuk Bertumbuh Dan Kreatif Dan Kalian Itu Orang Orang Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Dalam Banyak Segi Kehidupannya Kalian Dan Aku Ngerasa Disini Kalian Itu Sudah Mendapatkan Tadi Kedamaian Diri Kalian Jadi Ketika Kalian Berkeputusan Atau Apa Itu Tidak Resah Orang Orang Yang Takut Takut Salah Takut Ini Takut Itu Aduh Banyak Pertimbangan Takut Nyesel Atau Apa Banyak Mental Block Dia Udah Keburu Kapan Keputusannya Dibutuhnya Cepet Ini Dia malah Lama-lama Jadi bikin Ibaratnya Kalau rejeki Yang Selewatan Udah Kayak Apa Itu Bintang Jatuh Udah Langsung Udah Lewat Jadi Mau gak Nih Lewat Bintang Jatuh Mau gak A U A U U Udah 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 Dapet Jadi Kesempatan Kesempatan Yang Kayak Bintang Jatuh Kayak Gitu Itu Jadi Sulit Untuk Kegrepkan Nah Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Langsung Adalah Intuisi Dimana Oh Ini Memang Rejeki Aku Aku Ambil Tapi Kalau Enggak Rejeki Kamu Mau Itu Depan Mata Kamu Juga Kamu Ambil Pala Nomor Dua Itu Yang Mereka Iri Kepadamu Masih Bisa Milih Kamu Dapet Rejeki Juga Kalau Mereka Boro Dapet Rejeki Serewatan Peluang Satu Aja Gak Dapet Gitu Dan Kenapa Mereka Iri Kepadamu Orang Yang Tadi Yang Wealth Yang Banyak Duit Dan Apa Itu Sebenarnya Banyak Keresahan Kalau Misalkan Mereka Tidak Nyadar Kalau Misalkan Apapun Yang Mereka Punya Memang Titipan Kalau Hilang Sudah Hilang Yang Penting Sudah Usahakan Yang Terbaik Mencoba Untuk Digunakan Dengan Baik Dengan Bijak Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Sudah Punya Kemapanan Punya Kekayaan Tapi Mendapatkan Kebahagiaan Kedamaian Kan Perfect Banget Sulit Banget Sampai Ketitik Itu Jadi Sulit Untuk Menjangkau Kamu Secara Mental Juga Karena Mereka Bawaannya Tadi Masih Takut Kehilangan Takut Ini Takut Itu Dan Pembawaannya Kalian kan Santai Untuk Pada Nombor Dua Ini Kalian Itu Orangnya Santai Jadi Ketika Ada Satu Kejadian Atau Apa Kalian Itu Selalu Memutuskannya Dengan Hati Bukannya Berdasarkan Oh Keuntungan Ya Udah Kita Lihat Aja Ferveran Aja Kamu Emang Kontraknya Apa Yang Kamu Dapetin Ya Kalau Kamu Dapetin Itu Cuma Itu Aja Padahal Ternyata Ada Hal Yang Lebih Yang Dia Berikan Dan Dia Lakukan Yang Sebenarnya Bisa Di Ternyata Appreciate Dengan Reward Mungkin Atau Tambahan Something Tetap Gak Gunain Hati Biasanya Gitu Ya Orang Yang Ngebisnis Atau Apapun Nah Kalau Kalian Itu Orang Orang Yang Fair Kalau Menurut Kamu Hati Kamu Bilang Nggak Ini Tambahin Karena Dia Kemarin Udah Wah Dia Lembur Itu Udah Sampai Udah Segini Itu Kurang Adil Itu Kamu Lakukan Meskipun Itu Nggak Baik Kontrak Nggak Ada Di Kontrak Gitu Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Tau Cara Untuk Memberdayakan Orang Tau Cara Menghargai Orang Tau Harus Kapan Bersikap Dewasa Kapan Bersikap Sebagai Tadi Ya Chat Like Ya Kayak Having fun Anak Anak Muda Gitu Dan Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Orang Yang Accept Yourself Kalian Itu Orang Orang Yang Memang Sudah Menerima Memang Aku Orangnya Kayak Gini Unik Segininya Jadi Nggak Apa-apa Walaupun Dibilangin Nanti Nanti Dapat Jodoh Atau Apalah Ya Nggak Apa-apa Mendingan Aku Bersama Orang Yang Bener-bener Accept Diriku Seutuhnya Atau Yang Nggak Sama Sekali Mendingan Sendiri Jadi Ada Pembawaan Yang Sangat Pede Dari Kalian Yang Pede Karena Kamu Yakin Karena Kamu Berserah Dan Kenapa Mereka Iri Kepadamu Aku Ngerasa Disini Banyak Self Improvement Yang Terjadi Di Kalian Karena Disini Ada Nine Of House Dan Kalian Itu Apa Ya Walaupun Ada Improvement Kamu Itu Selalu Fokus Dengan Hari Ini Yang Kalian Lakukan Saat Ini Dan Aku Ngerasa Disini Kalian Gak Terlalu Banyak Yang Ditarget Aku Nantinya Harus Jadi Orang Sukses Gak Kayak Gitu Jadi Kamu Kayak Nge-let Go Apa Yang Harus Kamu Ngerasa Kamu Jadi Orang Sukses Atau Enggak Terusnya Kamu Mencintai Proses Kalian Bertumbuh Menjadi Diri Kamu Sendiri Dari Momen Ke Momen Kamu Selalu Accept Yourself Gitu Sebagaimana Kamu Apa Adanya Kamu Nge-shift Ya Mulai Dari Apa Apa Yang Apa Nih Aku Ngerasa Ya Ada Kayak Semacam Movement Di Dalam Improvement Diri Kamu Jadi Ada Pergeseran Perubahan Yang ada Di dalam Diri Kamu Di saat Terjadinya Self Improvement Itu Dan Kamu Akan Menikmati Semua Proses Itu Dengan Banyak Bersyukur Dan Menerima Diri Kamu Seutuhnya Gitu Yang Aku Rasain Ya Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Banyak Banget Orang Yang Pengen Ngebuang Dirinya Sendiri Banyak 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 Orang Yang Memisahkan Diriku Itu Bukan Aku Itu Bukan Aku Aku Ini Orang Setia Kalau Aku Setia Sama Kamu Itu Bukan Aku Itu Bagian Diriku Yang Lain Itu Kayaknya Aku Lagi Dirasuki Aduh Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Orang Yang Sudah Bertanggung Jawab Dengan Apapun Yang Kamu Lakukan Kamu Sadar Gak Banyak Alesan Gak Banyak Itu Bukan Aku Itu Kalau Aku Jahat Bisa Menerima Yang Tadi Aku Sudah Bilang Kalian Akan Dealing Sama Orang Yang Belum Selesai Shadow Walk Jadi Pokoknya Iri Sama Kalian Lanjut Kenapa Mereka Iri Kepadamu Disini Ada I Listen With Love To My Body Message Baca Ya My Body Is Always Working Toward Optimum Health My Body Wants To Be Whole And Healthy I Cooperate And Became Healthy Whole And Complete Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kayak Ini kan Tadi Yang Wild And Free Jadi Pembawaannya Pasti Muka Mukanya Jadi Masih Pada Awet Muda Ya Enggak Si Kalian Staminanya Masih Oke Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Sadar Sama Kesehatan Kamu Kamu Sinyal Yang Ada Di Tubuh Kamu Kamu Tahu Nih Oh Kok Kayak Gini Artinya Aku Harus Butuh Istirahat Yang Lebih Oh Kok Kayak Gini Aku Harus Banyak Minum Vitamin Nih Kayak Gitu Jadi Kalian Udah Tahu Ya Alert Di Dalam Tubuh Kalian Itu Seperti Apa Dan Kalian Peduli Soal Itu Jadi Udah Tahu Oh Aku Di Umur 30 Ini Aku Harus Tiga Mungkin Yang Sebelumnya Mungkin Tidak Dibutuhkan Jadi Seiring Waktu Seiring Umur Tahu Notice Apa Yang Harus Menjadi Apa Sign Yang Kamu Rasakan Di Seluruh Tubuh Kamu Untuk Kesehatan Kamu Untuk Memprioritaskan Kesehatan Kamu Disini Ada Sepeda Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Sadar Kesehatan Jadi Kamu Mulai Melatih Kebugaran Kamu Tetap Maintain Kesehatan Kamu Dengan Mungkin Tidak Merokok Tidak Minum Tidak Makan Makan Jank Foon Ngerti Banget Kesadaran Dan Juga Kamu Sudah Mulai Tentang Kesadarannya Itu Kesehatannya Bukan Cuma Ada Di Tubuh Aja Tapi Di Mental Health Kamu Dimana Kamu Ngerasa Yang Kayak Tadi Lakukan Self Self Care Kalian Juga Terus Bertumbuh Mentalnya Juga Bertumbuh Kenapa Mereka Iri Kepadamu Banyak Banyak Orang Yang Penting Enak Gua Sekarang Enak Di Lidah Enak Di Lidah Enggak Peduli Kesehatan Enggak Aware Tentang Eh Udahlah Yang Penting Enak Sekarang Gua Ngerokok Gua Minum Sekarang Biar Hidup Gua Happy Sesaat Gua Butuh Itu Banyak Banyak Orang Orang Edik Di Luar Sana Dan Kebanyakan Alasan Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Orang Yang Cukup Disiplin Soal Itu Aware Banget Sulit Untuk Menerapkan Self Disiplin Di Dalam Diri Dalam Rutinitas Dan Kamu Bisa Maintain Itu Mereka Itu Sulit Untuk Bisa Menyadari Heart Tersebut Dan Bisa Konsisten Dan Self Disiplin Di Dalam Dirinya Mereka Itu Sulit Untuk Mereka Lakukan Makanya Mereka Iri Sama Kamu Dan Kenapa Mereka Iri Kepadamu Banyak Banget Hinge Dari Dari Alam Semesta Kekalian Itu Juga Melalui Tubuh Kamu Jadi Apa Ya Secara Intuisi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Mendapatkan Tadi Pertanda Yang Sulit Untuk Dipahami Untuk Orang Orang Lain Kalau Misalkan Kayak Aku Aku Kalau Misalnya Dapetin Wah Bakal Ada Rezeki Nomplok Biasanya Agak Gatel Di Tanganku Sini Mungkin Teman-teman Sekitaran Aku Sudah Tahu Atau Teman-teman Kantor Aku Biasanya Aku Suka Wah Gatel Bakal Ada Rezeki Gede Ini Dateng Jadi Dan Itu Beneran Kejadian Bukan Karena Oh Ini Gatel Karena Emang Gatel Aja Gatel 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 Aku Agak Hygiene Freak Bawaannya Suka Cuci Tangan Terus Tapi Tetap Lotion Biar Gak 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 Kering Kalau Kering Nanti Ada Bawaan Jadi Gatel Atau Apa Bisa Gitu Kalau Make sense Seperti Itu Tapi Itu Tadi Aku Selalu Maintain Untuk Tetap Pake Lotion Tetap Apa Tetap Bersih Jadi Kalau Ada Hins Hins Yang Seperti Itu Yang Udah Di Luar Nalar Yang Salah Pattern Berulang Itu Beneran Kejadian Bukan Yang Ada Rezeki Dateng Tiba Tiba Gak Kejadian Itu Enggak Kalau Itu Udah Kejadian Kalau Udah Mulai Gatel Itu Beneran Ada Soalnya Itu Mungkin Jadi Saksi Saksinya Ada Teman Teman Kantorku Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kemungkinan Besar Kamu Juga Punya Hal Yang Sama Kayak Yang Aku Adepin Ini Dan Yang Aku Alamin Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Pala Nomor Dua Kalau Kalian Suka Bisa Di Like And Subscribe Kalau Kalian Ingin Dev Diper Lagi Terkait Tentang Percintaan Atau Hal Yang Lain Bisa Request Personal Reading Dengan Ku Dengan Klik Link Yang Ada Di Kolom Dekipsi Video Youtube Kemudian Kalau Kalian Tertarik Untuk Ikut Quick Reading Tarot Gratis Kalian Boleh Langsung Follow Instagram Di Ramiya Ingkita Aku Biasanya Melakukannya Sebulan Sekali Terbatas 25 Pertanyaan Sistem Siapa Cepat Dia Dapat Kuma Berlaku Jadi Mau Dicobain Bagi Kalian Yang Tertarik Untuk Lebih Mengenal Diri Kalian Sendiri Kalian Bisa Nanti Kalian Akan Mendapatkan Penjelasan Secara Tertulis Terkait Tentang Misi Kehidupan Kalian Ketika Kalian Dilahirkan Di Muka Bumi Ini Sebenarnya Bakat Kalian Yang Udah Given Apa Kalian Bisa Sukses Dimana Karirnya Nanti Aku Jelaskan Secara Tertulis Jadi Kalau Kalian Nanti Tertarik Bisa Langsung Klik Link Dari Kalian Video Youtube Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Pile Nomor Dua Thanks For Watching Bye Bye Langsung Ketaruh Trader Terus Kok bisa Dapet Kesimpulan Itu Reading General Oh Yang Ah Ngaco Kamu Yang General Reading Itu Belum Tentu Bisa Resonet Karena Energi Yang Dibaca Tumpang Tindih Mending Langsung Aja Pranser Reading Bareng Niain Kita Biar Reading Bisa Resonet Sesuai Dengan Keadaan Kita Oh Emang Bede Ya Oke Iya Tuh Biasanya Teman-teman Kantor Aku Kan Aku Kan Orang Terbuka Jadi Mulai Dari Sosial Media Aku Terbuka Kalian Mungkin Jarang Jarang Lihat Tarot Reader Bener Pake Nama Asli Keliatan Mukanya Yang Mana Bener Bener Terbuka Kerja Sebagai Apa Ini Apa Aku Rasa Itu Pentingnya Ketika Kamu Ngadepin Orang Yang Masih Belum Terbuka Secara Seutuhnya Baya Spiritual Atau Apa Itu Malah Agak Sulit Untuk Apa Memahami Secara Secara Dalam Banyak Segi Dalam Keseluruhan Kehidupan Menurut Aku Belum Berani Untuk Mengungkapkan Menjati Diri Hanya Sekedar Jadi Masih Belum All or Nothing Kalau Aku Sudah Oke Sebagai Tarot Reader Aku Akan Langsung All out Makanya Keluarga Besar Kutau Keluarga Inti Kutau Kantor Kutau Teman Kutau Semuanya Aku Public Tidak Ada Yang Aku Tutup Tutup Makanya Itulah Pentingnya Accept Yourself Keseluruhannya Oke Kita lanjut Oke Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pal Nomor 3 Disini ada The clouds Disini ada Angka 6 Mungkin angka yang Signifikan Buat kalian Aku ngerasa Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pegang dulu deh Biar enak Kalian ini Orang-orang Yang sudah Dealing Sama Darkset Shadow Solid Kalian Kalian ini Orang-orang Yang sudah Punya Self Estim Yang Oke Yang Sudah Melewati Banyak Hal Yang Menakutkan Di dalam Diri Kalian Di Kedupan Kalian Jadi Kalian itu Kepercayaan Dirinya Itu Banyak Mengundang Hal-hal Yang baik Dalam Kehidupan Kalian Akhirnya Dapat Banyak Apresiasi Dari Orang-orang Dapat Kayak Semacam Apa Ya Menjadi Sosok Yang Menginspirasi Orang-orang Karena Apa Yang Sudah Kalian Pernah Lewati Dalam Kedupan Kalian Problematika Hal-hal Yang Menjadi Apa Life Truggle Kalian Inner Konflik Kalian Gimana Kalian Menghadapi Depresi Ataupun Ketakutan Di Dalam Diri Atau Melewati Keraguan Atau Hal-hal Yang Belum Jelas Dalam Kehidupan Ngelewatin Worinya Kalian Itu Gimana Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Udah Bisa Ngelewatin Itu Semua Sementara Mereka Belom Mereka Masih Takut Mereka Punya Self Estim Issue Yang Aku Rasain Dan Disini Mereka Masih Harus Diling Sama Dark Side Di Dalam Dirinya Mereka Orang-orang Gak Dan Disini Kalian Jadi Sosok Yang Meninspirasi Karena Kalian Memang Apa Adanya Ya Hidup Itu Gak Melulu All About Rainbow And Apa Unicorn Ya Rainbow And Unicorn Pasti Ada Saatnya Memang Ada Gledek Gledek Ada Saatnya Harus Ngelewatin Berbagai Macam Hal Yang Menyeramkan Aku Mungkin Sering Menganalogikannya Kayak Ya Kalau Di Disney Itu Kayak Yaitu Alice Wonderland Ketika Dia Harus Lewat Masuk Kedalam Rubang Yang Si Kelinci Itu Dia Harus Ngelewatin Berbagai Macam Keanehan Yang Harus Dihadapi Dan Ketakutan Dia Harus Dealing Dengan Red Queen Dengan Banyak Makhluk Yang Aneh Di Dalamnya Harus Face To Face Sama Takdirnya Dia Yang Harus Dealing Sama Naga Pada Naga Menyeramkan Dia Manusia Biasa Anak Kecil Apa Yang Bisa Dilakuin Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Apa Hidupan Dikasih Ujian Ujian Udah Luar Biasa Banget Wah Nggak Jatoh Jatoh Kalian Malah Makin Berani Malah Makin Keren Makin Mental Makin Kuat Kalian Semakin Kayak Bermental Kesatria Menghadapi Kehidupan Yang Bikin Orang Orang Bangga Banget Sama Apapun Yang Kalian Sudah Dapatkan Ikut Ngerasa Kayak Andaikan Aku Bisa Jadi Kayak Kamu Gitu Bisa Apa Nggak Takut Ngelewatin Itu Semua Bisa Bertahan Sampai Akhir Kayak Kalian Nonton Film Apa Film Dimana Dia harus Ngelewatin Segala Macem Berbagai Macem Rintangan Tapi Ujungnya Dia akan Menang Itu Kan Dream Come True Banget Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Pengen Pengen Jadi Orang Yang Sangat Luar Biasa Seperti Kamu Tapi Mereka Masih Ciut Masih Takut Masih Banyak Hal Yang Nggak Dia Pedein Masih Ada Isu Yang Dia Harus Rasakan Ya Itu Kalau Orang Nggak Mau Ngurusin Apa Shadows Sidenya Nggak Mau Dihadepin Nggak Mau Ngakuin Shadow Work Nya Mereka Itu Bawaannya Self Rejection Bikin Dia Jadi Makin Rumit Dalam Kehidupannya Dia Makin Bahagia Gitu Gitu Memang Jadi Saranku Hadapilah Lakukan Shadow Work Kalian Bukannya Dibuang Itu Bagian Dalam Diri Kalian Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pal Nomor Tiga Disini Ada Taurus Halo Taurus Kemudian Disini Ada Two Of House Energi Dari Taurus Lagi Jadi Taurus Banyak Dan Disini Ada Note Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kehidupannya Mereka Itu Gak Jelas Fondasinya Kamu Udah Jelas Ya Secara Hidupan Kamu Kemungkinan Besar Kamu Udah Stabil Udah Mapan Financial Security Udah Oke Kamu Udah Punya Punya Kestabilan Dalam Kehidupan Merekanya Enggak Ya Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Udah Kamu Udah Tau Kamu Udah Tau Bagaimana Caranya Untuk Menstabilkan Diri Kamu Kehidupan Kamu Bagaimana Memenuhi Kebutuhan Kamu Tanpa Harus Ngerepotin Kanan Kiri Ya Itu Yang Aku Rasakan Oke Kita Lanjut Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Saya Banyak Banget Yang Iri Sama Kamu Yang Masih Belum Punya Apa Apa Gitu Belum Punya Apapun Gak Aset Yang Mereka Punya Gak Punya Skill Gak Punya Financial Security Banyak Yang Gak Tau Juga Dia Hidup Tujuannya Apa Gitu Gitu Jadi Gak Tau Menempatkan Diri Mereka Dimana Gitu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pile Nomor Tiga Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pile Nomor Tiga Aku Ngerasa Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Berani Untuk Mencoba Mereka Itu Takut Untuk Mencoba Berasa Banget Disini Ada Tree Of Candice Three Of Love Disini Ada Ace Of Swords Dan Disini Ada Queen Of Swords Oke Kita Lanjut Disini Kan Disini Three Of Love Ini Three Of Ones Aku Ngerasa Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Aku Ngerasain Banget Kalau Mereka Itu Orang Orang Yang Takut Untuk Mencoba Orang Orang Yang Takut Untuk Memulai Sesuatu Hal Yang Baru Kehidupan Yang Baru Bahkan Ngomong Aja Mengalali Ngomong Hai Nyapa Orang Aja Mereka Udah Takut Kamu Enggak Kamu Kalau Bisa Dari Jauh Hai Gitu Ya Ada Energi Extrofit Banget Hai Saudara Saudara Atau Baru Kenal Juga Kamu Yang Udah Kayak Oh Halo Siapa Nama Kamu Gitu Jadi Energinya Itu Jomplang Gitu Gue Rasa Antara Kamu Dan Mereka Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Gak Gak Ada Rasa Takut Untuk Menyapa Duluan Memulai Conversation Yang Baru Atau Setidaknya Itu Kayak Memberikan Apa Ini Mengatakan Sesuatu Hal Yang Kalian Baru Kalian Experiencin Itu Juga Gak Takut Gitu Kayak Kamu Ngasih Tau Oh Iya Aku Baru Kemaren Keluar Negeri Umur Hidupku Gitu Gitu Orang Yang Kaya Kalau Aku Jadi Dia Aku Gak Akan Ngomong Aku Malu Karena Yang Dia Ngomongin Itu Orang Sering Keluar Negeri Misalnya Seperti Itu Kamu Apa Adanya Gitu Dan Kamu Gak Takut Gak Takut Di Apain Ya Udah Ngomong Aja Gitu Ada Energi Salah Juga Gak Apa Gitu Salah Juga Gak Apa Yang penting Aku Coba Ketika Melakukan Sesuatu Hal Langkah Awal Pertama Untuk Melakukan Sesuatu Hal Itu Kamu Berani Gitu Mereka Enggak Mereka Banyak Pertimbangan Nanti Dulu Harus Mikir Strateginya Dulu Nanti Dulu Ini Apa Banyak Pertimbangannya Akhirnya Ujung Ujung Nggak Jadi Nah Kamu Itu Kayak Orang Yang Kayak Udah Lakuin Dulu Sembari Belajar Gitu Dan Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Tadi Ya Kalau Ngomong Mencoba Untuk Yang Jujur Aja Gitu Misalkan Apa Adanya Itu Memang Itu Nggak Bagus Kamu Ngomong Itu Nggak Bagus Gitu Atau Kamu Ngerasa Ini Yang Aku Tahu Tentang Kalau Keluar Negeri Ternyata Harus Ngelewatin Imigrasi Atau Apa Segala Macem Kamu Omongin Oh Ternyata Disana Ada Pengecekan Kayak Gini Aku Baru Tahu Loh Mbak Misalnya Kayak Gitu Jadi Kayak Apa Ya Apa Adanya Jadi Orang Ngeliat Kamu Ya Memang Ya Kamu Memang Baru Pertama Kali Ya Nggak Apa Gitu Tapi Banyak Orang Takut Dijudze Yang Luar Negeri Sekali Kayak Gitu Aduh Ya Udik Banget Orang Gitu Kan Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Nggak Takut Dijudze Dan Kamu Itu Speak Up Kalau Apapun Yang Kamu Tahu Apapun Yang Kamu Tahu Dan Banyak Orang Yang Ketika Tahu Sesuatu Hal Nggak Mau Ngepraktekin Kalian Itu Ketika Udah Tahu Sesuatu Hal Kamu Praktekin Loh Itu Keren Yang Kamu Jadi Nggak Perlu Banyak Bekal Yang Penting Aku Lakukan Dulu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Bawah Ini Pengen Ketau Ketau Terus Kenapa Mereka Iri Kepadamu Disini Ada Positive Movement Forward Ada Angka 8 Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Orang Yang Terus Belajar Dalam Kehidupan Sangat Positif Banget Kalian Itu Selalu Ada Keinginan Untuk Belajar 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 Berkembang 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 Mau Nanti Tadi Ada Orang Yang Mulutnya Kurang Ajar Ngeledekin Ngerendahin Kamu Udah Mental Siap Salah Dan Udah Nggak Apa-apa Namanya Juga Baru Pertama Kali Ya Wajar Ngomong Kayak Gini Atau Wajar Kalau Aku Salah Jadi Nggak Mudah Untuk Bikin Diri Sendiri Depresi Gitu Yang Oh Betapa Bodohnya Aku Aku Salah Gitu Ini Memang Bukan Rezekiku Habis Itu Akhirnya Nggak Mau Ngelanjutin Lagi Bisnisnya Kalian Bukan Orang Kayak Gitu Kalian Yang Kayak Ah Udah Tau Nih Namanya Juga Baru Awal Kalau Saya It's Oke Gitu Tapi Bukan Berarti Aku Akan Berhenti Aku Akan Terus Belajar Dan Mengusahakan Yang Terbaik Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Rata-rata Orang-orang Yang Bermasalah Di Solar Plexus Cakra Jadi Kurang Grounding Orang-orang Sedangkan Kalian Orang-orang Grounding Jadi Apa Yang Bisa Kalian Lakukan Sekarang Kalian Akan Coba Kalian Coba Untuk Mempraktekan Yang Tidak By Teori Kenapa Mereka Iri Kepadamu Disini Ada Financial And Material Changes Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Jadi Orang Yang Apa Ya Orang Yang Menginspirasi Dalam Proses Perubahan Dan Kehidupan Terutama Di Area Materinya Kalian Di Financial Security Mungkin Nanti Banyak Insight Insight Dari Ceritanya Kalian Itu Jadi Cerita Cerita Toko Yang Menginspirasi Dulu Saya Itu Sebenarnya Orang Susah Kenapa Saya Bisa Sukses Gini Ceritanya Nanti Kamu Ceritain Dan Itu Akan Jadi Kisah Yang Menginspirasi Orang Untuk Tadi Mau Belajar Dalam Kehidupan Bagaimana Melewati Life Traggle Dalam Kehidupan Sampai Akhirnya Bisa Jadi Orang Yang Punya Financial Security Bisa Jadi Orang Yang Sukses Bisa Diakui Orang Orang Bisa Terkenal Gitu Kenapa Mereka iri Kepadamu Kamu Orang Orang Yang Tadi ya Sangking Positifnya Sama diri Sendiri Kamu Juga Positif Ketika Kalian Menjalin Rekan Rekan Baru Jadi Nanti Ketika 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 Kamu Punya Karyawan Kamu Tahu Caranya Untuk Memberdayakannya Ketika Kamu Berpartnership Juga Kalian Selalu Membangun Kemitraan Yang Baik Jadi Banyak Orang Yang Mengakui Kesuksesan Kamu Bahagia Dalam Kesuksesan Kamu Ya Karena Kamu Terus Berubah Dalam Kehidupan Secara Baik Dengan Kamu Juga Share Ke Orang Lain Gimana Caranya Untuk Lakukan Semua Ini Jadi Bukan Orang Yang Pelit Ilmu Pelit Harta Yang Kayak Gitu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pal Nomor Tiga Disini Ada Relaxation Peace Tranquility Easiness Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Ini Orang Orang Yang Yaudahlah Gak usah Dibawa Apa ya Gak usah Dibawa Stress Gak usah Didramatisir Kalau memang Ada sesuatu Hal yang Gak baik Ya Sudah Kita hadapi Saja Dengan Yang seharusnya Prosesnya Gimana Misalkan Ada orang Yang ngejek Jirekin Di Sosial Media Gak usah Di Adepin Orang Kayak Gitu Diemin Aja Kalau Misalkan Terus Ada Ada Permasalahan Di Sosial Media Di Jajakin Dan Apa Screenshot Aja Kita 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 Apa Rekam Dan Apa Masih Terus Kayak Gitu Tinggal Langsung Bisa Lapor Polisi Kan Sekarang Kan Udah Bisa Kerekod Semua Di Sosial Media Jadi Tindakan Yang Dilakukan Ya Tetap Berani Maksudnya Berani Membela Diri Sendiri Kalau Emang Udah Kelewatan Ya Tinggal Tindak Gitu Jadi Nggak Perlu Koar Koar Gitu Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Udah Tahu Gimana Cara Ngesolusin Sesuatu Hal Dalam Kehidupan Kamu Udah Pernah Terombang Ambing Dalam Kehidupannya Udah Parah Kamu Udah Pernah Ngadepin Wah Wah Kacauan Di Muka Bumi Ini Udah Pernah Lewatin Masa Depresi Udah Gampang Kaget Gampang Shock Gitu Yang Aku Rasain Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Ya Pernah Nomor Tiga Mereka Itu Orang Orang Yang Mudah Panik Ketika Dihadapi Dari Suatu Permasalahan Mentalnya Belum Siap Ya Yang Aku Rasain Dan Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Ini Orang Orang Yang Sebenernya Orang Orang Yang Pure Aku Ngerasain Energi Innocent Di Dalam Diri Kalian Masih Terjaga Padahal Di Keadaan Life Experiencenya Kalian Ini Banyak Inner Struggle Banyak Life Struggle Yang Terjadi Dan Pure Kalian Itu Masih Ada Jadi Apa Ya Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Yakin Ketika Mereka Ngadepin Itu Semua Mereka Gak Bisa Pure Sepure Kamu Kayak Gini Gak Ada Sisi Innocent Yang Akhirnya Masih Bisa Bertahan Untuk Mereka Lindungi Sampai Akhir Rata Akhirnya Sudah Ilang Dan Disini Kenapa Mereka Iri Kepada Kamu Kamu Itu Orang Yang Memang Punya Unconditional Love Ke Orang Orang Gitu Karena Mereka Orang Yang Sudah Bisa Dimengerti Sama Kamu Menurut Aku Karena Kan Kamu Udah Ngelewatin Itu Semua Jadi Ketika Kamu Ngeliat Mereka Iri Sama Kamu Aku Udah Pernah Di posisi Itu Aku Pernah Iri Sama Orang Yang Sudah Finansial Oke Sama Orang Yang Sukses Aku Pengen Jadi Seperti Mereka Kenapa Hidup Aku Nggak Adil Aku Udah Pernah Ngerasain Itu Juga Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Udah Mereka Iri Masih Aja Kamu Masih Bahaya Mereka Kok Bisa Bisanya Gitu Kalau Aku Jadi Kamu Aku Nggak Ada Rasa Rasa Mengerti Diri Orang Orang Yang Iri Sama Aku Yang Ada Aku Musuhin Tapi Aku Ngerti Kok Mereka Kenapa Iri Aku Pernah Ada Di Keadaan Itu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pernah Nomor Tiga Disini Ada Shape Shifter Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Orang Yang Sudah Banyak Perubahan Dalam Kehidupan Perubahan Kamu Inilah Akhirnya Nanti Jadi Inspirasi Yang Terkenal Atau Kamu Terkenal Soal Itu Ibaratnya Apa Headline Anak Tukang Sayur Jadi Dosen Ternama Di Universitas Luar Negeri Mana Nah Gitu Gitu Lah Kalian Nanti Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Perubahan Kehidupannya Sangat Signifikan Banget Yang Bikin Orang Orang Bangga Sama Kamu Kamu Tahu Tengga Aku Jadi Orang Sukses Sekarang Dia Tadinya Anak Tukang Sayur Sekarang Udah Jadi Dosen Di Universitas Itu Deket Baking Palace Itu Keren Banget Nanti Itu Banyak Kayak Ibu Ngomong Ke Anak Kamu Nanti Jadi Dia Jadi Orang Sukses Kayak Dia Nanti Kamu Belajar Yang Bener Makannya Nanti Kamu Biar Jadi Orang Yang Sukses Jadi Nanti Kamu Kerjanya Di Luar Negeri Jadi Kayak Kamu Kayak Dia Nanti Udah Orang Yang Baik Orang Kayak Bangga Nanti Jadi Keluarganya Mama Ibaratnya Bisa Tenang Rasanya Mudah Masuk Surga Kalau Punya Anak Kayak Kamu Kayak Dia Nanti Kayak Banyak Yang Dibandingin Kamu Makanya Ir Sama Kamu Kesel Kesel Karena Keluarganya Banyak Yang Ngebanding Sama Kamu Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Tuh Udah Gak Mudah Ditrigger Hal-hal Yang Bikin Emosi Sulit Untuk Membuat Kamu Tertiger Secara Emosi Pada Nomor Tiga Padahal Mereka Itu Bawaannya Sanggol Bacok Karena Orang-orang Yang Bawaannya Sanggol Bacok Biasanya Gak Punya Cinta Di Dalam Dirinya Kurang Mereka Juga Gak Punya Apapun Secara Material Things Gak Ada Kestabilan Dalam Kehidupan Ya Gitu Sedangkan Kamu Udah Punya Itu Semua Makin Aja Life Experience Dapat Kamu Udah Punya Financial Security Sulit Untuk Ngetrigger Kamu Emosi Marah Iri Itu Sulit Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pahal Nomor Tiga Disini Ada Listen Kita Are You Talking More Than You Are Listening Do You Finish People Sentences For Them True Connection Is About How We Make People Feel And Whether Or Not We Are Being Open And Present Life Is Communicating With You Dear One Unimportant Message Is Trying To Get True Let Go Of Your Fear Of Not Being Hurt You Get Your Chance For Now Just Listen Kenapa Mereka Iri Kepadamu Karena Kamu Orang Yang Tadi Mau Mengerti Sabar Menghormati Orang Lagi Ngomong Sampai Beres Baru Kalian Ngomong Pernah Nggak Kalian Ngadepin Orang Belum Kita Selesai Ngomong Dia Langsung Nimpalin Lagi Kayak Takut Orang Tuh Nggak Bakal Dengerin Dia Gitu Kalau Misalkan Atau Takut Kalah Debat Atau Takut Apa Gitu Kan Orang Orang Yang Kayak Gitu Selain Emang Kurang Supan Santun Nya Gitu Ya Yaitu Orang Orang Itulah Yang Iri Sama Kamu Orang Orang Yang Sulit Untuk Mengendalikan Emosinya Dan Memotong Orang Ngomong Ngomong Ya Nggak Si Nah Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Ada Wibawanya Nggak Ada Kamu Ketakutan Kayak Gitu Kamu Dengerin Dulu Orang Ngomong Ya Kamu Ngertiin Maksudnya Dia Apa Oh Maksud Makna Bahkan Nggak Cuma Ngedengerin Apa Yang Dia Ngomong Tapi Kamu Ngerti Maknanya Dia Ngomong Itu Apa Maksud Dari Omongannya Dia Kenapa Dia Ngomong Seperti Itu Apa Nah Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Nggak Punya Knowledge Dan Experience Dari Yang Kamu Rasakan Ketika Orang Lain Ngomong Itu Apa Artinya Boro Boro Biasa Orang Ngomong Depannya Langsung Dikat Boro Dirasain Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Itu Segitunya Mau Ngertiin Orang Lain Ada Rasa Dimana Kamu Tau Oh Ketakutannya Dia Tuh Begitu Kenapa Dia Harus Nimpalin Kenapa Dia Udah Ngekat Suaranya Jadi Jauh Lebih Gede Lagi Kayak Seakan Akan Orang Tuh Nggak Dengar Padahal Adep-adepan Nah Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Tadi Bisa Mengendalikan Emosi Kamu Bisa Mengetahui Ketakutan Dan Maksud Dari Omongan Yang Orang Omongin Itu Apa Sebenarnya Sama Kamu Lebih Dalam Kenapa Dia Ngomong Begitu Kenapa Dia Motong Omongan Kenapa Dia Ibarat Yang Ngomong Makin Gede Kenapa Dia Maksud Dari Perkataan Dia Apa Dan Disini Kenapa Mereka Iri Kepadamu Kamu Orang Orang Yang Suka Dengan Adventure Karena Kalian Suka Menikmati Pembelajaran Dalam Kehidupan Dan Banyak Kayak Suka Apa Ya Kayak Break The Routine Langsung Holiday Kemana Liburan Kemana Jadi Orang Ngeliat Ya Orang Kaya Kerjaannya Holiday Aja Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Tidak Tau Misalkan Apa Yang Kalian Lakukan Dari Rutin Itu Udah Komplikated Banget Udah Rujet Banget Dan Yang Mereka Tau Yang Satu Kamu Lagi Happy Dan Foya Foya Gitu Ya Dan Ketika Kalian Lagi Vacation Kayak Gitu Bawaannya Berat Menjalani Hidup Ketika Ngescroll Image Kalian Lagi Makan Dimana Lagi Vacation Kemana Gitu Karena Mereka Gak Punya Uang Gak Punya Waktunya Mungkin Terus Ketika Kalian Punya Teman Teman Yang Keren Keren Punya Partner Yang Keren Terus Yang Kalian Makan Yang Spectacular Meal Kalian Ketempat Yang Charming Charming Yang Keren Keren Terbakar Hatinya Jadi Kayak Ada Energi Dimana Sebenarnya Kalian Menikmati Adventure Kalian Experience Kalian Bahkan Gak Usah Jauh Jauh Tempat Kekinian Tempat Orang Kaya Ada Di Sana Kamu Vacation Ke Gunung Masuk Cuma 10 Rebu Atau Kemana Ketahura Ketahura Ketaman Hutan Raya Masuk Berapa 20 Rebu Itu Aja Orang Sudah Terbakar Karena Mereka Gak Bisa Vacation Ke Sana Harus Dengan Rutinitasnya Atau Harus Gak Punya Uang Untuk Spend Ke Sana Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Intinya Ngerasa Kayak Gak Punya Apa Yang Kamu Milikin Aja Jadi Bawaannya Jadi Sensitif Kemana Mana Lanjut Kenapa Mereka Iri Kepadamu Pahal Nomor Tiga Oke Disini Ada Define Wisdom Guides Me Kita baca Bareng Bareng I am Guided Throughout This Day In Making The Right Choices Define Intelligence Continuously Guides Me In The Realization Of My Goals I Am Safe Kenapa Kenapa Mereka Mereka Iri Kepadamu Kamu Tadi Selalu Ngerasa Aman Dengan Apapun Yang Kamu Lakukan Kamu Itu Gak Sulit Untuk Memutuskan Kalaupun Salah Ya Sudah Gitu Dan Ada Kebijaksanaan Dari Life Experiences Yang Kalian Kenapa Mereka Iri Kepadamu Mereka Gak Seberani Itu Gak Seberserah Itu Dan Kamu Itu Kayak Punya Apa Ya Intuisi Yang Memang On point Ya Menurut Aku Karena Disini Kamu Gak Cuma Mengusahakan Yang Terbaik Tapi Kamu Juga Berserah Gitu Banyak Hal Yang Dari Kebijaksanaannya Kamu Yang Mereka Iri In Gitu Karena Mereka Kan Udah Pusing Dengan Tadi Ya Bagaimana Untuk Memperkaya Hidup Punya Punya Bertahan Dalam Kehidupan Untuk Seenggaknya Punya Uang Sampai Sebulan Kedepan Gitu Atau Apa Jadi Sulit Untuk Mencapai Tadi Ya Kalau Kalian Tahu Mas Loh Hierarki Mas Loh Kan Orang Tuh Udah Ada Kalau Udah Nyampai Kebutuhan Yang Dari Bawah Sampai Kepilar Yang Atas Itu Kalau Udah Memenuhi Kebutuhan Sehari Hari Gimana Kalau Udah Semuanya Kebutuhannya Sudah Tercapai Baru Mas Ke Aktualisasi Kalian Udah Ibaratnya Di Hierarki Semuanya Udah Tercapai Jadi Makanya Masuk Ke Aktualisasi Diri Menurut Mereka Itu Udah Biasa Gitu Ya Pantes Lah Ya Kan Gak Perlu Pusingin Soal Tentang Makan Buat Besok Makan Buat Bulan Depan Gak Mikirin Tentang Cicilan Apalah Mereka Kan Penuh Dengan Beban Yang Seperti Itu Makanya Mereka Iri Nih Sama Kamu Karena Kamu Kemungkinan Besar Udah Financial Freedom Untuk Nomor Tiga Soalnya Tanpa Mereka Menyadari Di Saat Kalian Lagi Life Struggle Disini Di Awal Dulu Banyak Juga Dari Kalian Itu Belum Bisa Memenuhi Kebutuhan Kehidupan Mirip Kayak Mereka Tapi Mereka Itu Gak Tahu Prosesnya Jatuhnya Kan Makanya Kalian Nanti Ada Yang Ngasih Kisah Inspiratif Yang Kalian Dimana Kalian Ngasih Tahu Aku Juga Sama Kayak Kalian Gak Punya Kestabilan Ekonomi Juga Juga Harus Ada Cicilan Juga Ada Hutang Juga Sama Kayak Kalian Cuma Aku Ada Semacam Perubahan Dalam Kehidupanku Di saat Ada Kesadaran Secara Spiritual Dari Aku Mengubah Pola Mindsetku Bagaimana Aku Akhirnya Dapat Insight Dalam Kehidupan Akhirnya Mengubah Kehidupanku Nanti Kamu Omongin Itu Semuanya Nah Kenapa Mereka Iri Kepadamu Ketika Kamu Ngeshare Itu Pun Mereka Masih Iri Dalam Artian Yang Kayak Ya Enak Kamu Gitu Kan Hal Yang Gampang Gitu Kalau Di Omongin Wah Banyak Yang Julit Yang Pem Nomor 3 Yang Aku Rasain Disini Cuma Kalian Yang Kayak Ya Udah Yang Penting Aku Niatnya Baik Ditanggepi Masih Jelek Sama Orang It's Oke Itu Kan Kembali Ke Pribadi Masing Masing Jadi Kenapa Mereka Iri Kepadamu Tadi Kebijaksanaan Kamu Itu Kebijaksanaan Dalam Apa Nih Life Experiencenya Kamu Bagaimana Kamu Mengenal Kehidupan Kamu Dan Akhirnya Mengenal Tuhan Gitu Loh Ya Deep Banget Gitu Untuk Pala Nomor Tiga Jadi Aku Nggak Heran Kalau Kamu Udah Masuk Ke Financial Freedom Juga Ya Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Pala Nomor Tiga Kalau Kalian Suka Bisa Di Like And Subscribe Kalau Kalian Ingin Def Deeper Lagi Terkait Tentang Percintaan Atau Hal Hal Yang Lain Bisa Request Personal Reading Dengan Dengan Klik Link Yang Ada Di Kalim Dekipsi Video Youtube Kemudian Kalau Kalian Tertarik Untuk Ikut Quick Reading Tarot Gratis Kalian Bisa Langsung Follow Instagram Di Ramiya Inggita Aku Biasanya Mengukannya Sebulan Sekali Terbatas 25 Pertanyaan Sistem Siapa Cepat Dia Dapat Kom Berlaku Jadi Monggo Aja Dicobain Bagi Kalian Yang Memang Tertarik Untuk Lebih Mengenal Diri Kalian Sendiri Kalian Bisa Ambil Paket Siapa Dirimu Sesungguh Di Dalam Ada Analisa Art Dan Analisa Bercat Kalian Jadi Kalian Tahu Ketika Kalian Dilahirkan Sebenarnya Misi Jiwanya Apa Bakat Kalian Apa Kalian Bisa Sukses Dimana Dan Kalian Baiknya Apa Yang Kalian Ambil Jadi Kalian Bisa Tahu Prioritas Dalam Kehidupan Kalian Tanpa Buang Buang Waktu Lagi Jadi Kalian Tertarik Kalian Bisa Langsung Aja Ambil Paket Ini Dengan Klik Link Yang Ada Di Kalian Deklipsi Video Youtube Oke Kamu Kenapa Ya Kayaknya Kita Selesai Sampai Sampai Sini Aja Dek Hah Kenapa Itu Loh Itu Loh Kenapa Itu Loh Yang Kemarin Aku Dari Dinting Tarot Katanya Yang Rodeo Filibra Sama Paceous Bakalan Crush Dan Kemungkinan Hubungannya Gak Gak Awet Yang Katanya Kamu Dateng Langsung Ketarot Reader Ya Loh Kok Bisa Dapat Kesimpulan Itu Reading General Yang Ah Ngaco Kamu Yang General Reading Itu Belum Tentu Bisa Resonet Karena Energi Yang Dibaca Tumpang Tindih Mending Langsung Aja Pensa Reading Bareng Niain Kita Biar Reading Bisa Resonet Terus Banding Keadaan Gitar Oh Emang Bede Ya Aku rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Paul Nomor Tiga Thanks For Watching Bye Bye